Saya nanti Bapak dan Ibu semua serta teman-teman ini ya Ini dalam keadaan yang terus bersemangat Baik disini saya izin untuk menyapa beberapa Ini ya beberapa rekan yang sudah bergabung di Zoom Saya menyapa pertama dulu yang Ibu cantik dulu deh Ibu dekan kami Ibu Muniro, Ibu Ira, hai Ibu Ira Halo Mbak Desi, pagi Ibu Ira Sehat Ibu Ira? Sehat Alhamdulillah Segar ceria ini ya Dan senantiasa cantik ini Ibu Ini yang berpikir ini ya Di antara kesibukan banyak ini masih senantiasa cantik Ibu Ira saya izin untuk menyapa rekan-rekan yang lain ya Ibu Ira Ya silahkan Wah disini ada rekan-rekan Alumi Ada Ibu Isti Astuti Ada Ibu Ardila Intan Safitri Hai halo Ibu Kemudian ada Pak Usis dari Perpustakaan Kemudian ini Eh Pak Usis Pagi Pak Usis Sehat ya Pak Usis? Ya nampak cerah-ceria juga Pak Usis ini Ya kemudian ada rekan dari Kita kedatangan dari Misula juga Ini ada Bu Agustina nih Ya ada Bu Agustina Kemudian disini ada teman-teman juga mahasiswa Ada Mas Alim dan juga lain-lain Saya ngintip ya Bu Ari ya Semoga Baik 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 Nah kemudian ini ada siapa lagi ya Oke ada teman-teman Banyak ada Ibu Asturya dari Daku School Ada Bapak Bayu Ya kemudian ada Bunda Titik Sahabat pagi Ibu Ya ada Bunda Mila juga disini ya Ada Bunda Roviatun Oke Wah senang sekali sudah banyak rekan dari beragam Beragam daerah nih ya Dari beragam tempat ada yang dari Banjarnegara Ada yang dari Semarang Ada yang dari Jakarta dan beragam tempat dari beragam instansi juga Terima kasih sudah bergabung dan saya izin untuk membuka Mengawali mengantarkan sebelum kita kegiatan inti pada hari ini Nah saya ulang kemudian sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat sejahtera untuk kita semua Om Setiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Selamat pagi dan selamat bergabung pada webinar 100 Doktor Universitas PKRI Semarang Yang disenggarakan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Dalam rangka DS Natalis ke-41 Universitas PKRI Semarang Perkenalkan saya Desi Maulia Akan memandu acara selama kurang lebih 2 jam ke depan Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PKRI Semarang Ibu Dr. Muniroh Munawar MPD Yang kami hormati Ibu Wakil Dekan 1 dan 2 Dan juga tentunya Ibu Narasumber kita pada pagi hari ini Ibu Dr. Ari Handayani SPSI MSI Dan Bapak Ibu dosen, mahasiswa, Bapak Ibu peserta dari Universitas PKRI Semarang Maupun dari instansi yang lain Dan tentunya seluruh peserta webinar yang telah hadir pada kegiatan pagi hari ini Hadirin yang berbahagia, kita panjakan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Karena pagi ini kita masih dapat kesempatan untuk belajar bersama Bergabung dalam webinar 100 Doktor Universitas PKRI Semarang Fakultas Ilmu Pendidikan Tema yang diangkat pagi ini sangat relate dengan diri kita Yaitu work-life balance, agar hidup lebih bahagia Saya tahu bahwa semua dari kita memiliki kesibukan yang luar biasa Entah pada keluarga, entah pada diri, maupun pada pekerjaan Nah, webinar dengan tema menarik ini disenggarakan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PKRI Semarang Untuk mengawali kegiatan webinar ini Ada baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing Berdoa, dipersilahkan Berdoa selesai Bapak Ibu hadirin yang berbahagia Mari sebelum kita lanjut ke satu acara berikutnya Kita dengarkan terlebih dahulu laku kebangsaan Indonesia Raya Dan dilanjutkan dengan Mars Universitas PKRI Semarang Untuk itu, hadirin dimohon duduk tegak Bapak Ibu hadirin yang berbahagia Indonesia Raya Bersiazim 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 selamat menikmati 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 ibu selamat menikmati 100 dr. ukris selamat menikmati 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 Bahkan dihadirkan oleh beliau, baik melalui penelitian, pengabdian, maupun tulisan populer di media masa, maupun buku. Nah, ada satu buku yang masterpiece sekali nih. Nanti kita bisa bersama-sama untuk melihat. How to be a great baron ya, Bu ya? Great family. Oh, How to be a great family. Nah, ini selama ini juga saya contek loh, itu tulisan-tulisan beliau. Gimana sih supaya bisa jadi great family itu. Saat ini beliau mengemban amanah sebagai Kepala Pusat Kependudukan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, LPPM UGRIS. Konsen beliau dalam 10 tahun terakhir pada tema keseimbangan kerja keluarga yang kemudian berkembang menjadi work-life balance dan juga pemberdayaan wanita. Luar biasa sekali, Bu ya. Berkarya baik di dalam universitas maupun di masyarakat itu sangat banyak di sini. Baik, mau disini menyampaikan Bapak dan Ibu beberapa hal yang perlu diperhatikan selama webinar berlangsung. Untuk menjaga ketertiban webinar pagi-pagi hari ini. Satu, peserta yang bergabung melewati Zoom dapat mengajukan pertanyaan secara langsung atau melalui kolom chat. Dan tadi Bu Aris sudah menyampaikan nih. Nanti kita interaksi ya lewat kolom chat. Oke, Bapak dan Ibu saya harap siap untuk berpartisipasi. Jika Bapak dan Ibu dan hadirin akan bertanya melalui kolom chat, maka silahkan tuliskan nama dan asal instansi saat memberikan pertanyaan. Ataupun saat nanti menanggapi hal-hal yang disampaikan oleh Bu Aris. Bapak-Ibu yang berbahagia, keseimbangan dalam kehidupan nampaknya mudah untuk dibayangkan. Kita semua pengennya itu seimbang, Bu Aris. Namun ketika harus menerapkannya implementasinya, seringkali ada ketimpangan, Bu. Seringkali ada yang lebih berat pada pekerjaan. Ada yang harus lebih berat pada diri. Ada juga yang lebih berat pada keluarga. Bagaimana menjadi seimbang tentunya perlu diupayakan. Karena kalau nggak seimbang itu jadi konflik, Bu. Ya, nggak tenteran. Dan akhirnya saya jadi sakit kepala, Bu. Bapak dan Ibu ada yang sama. Seperti saya, sakit kepala. Atau kemudian asam lambungnya kumat gitu ya. Nah, itulah. Maka untuk kali ini, mari kita simak apa saja yang perlu kita lakukan untuk dapat seimbang dalam beragam ranah yang kita jalani agar hidup kita menjadi lebih bahagia. Bersama narasumber kita yang luar biasa, waktu dan tempat dipersilahkan, Ibu Dr. Ari Nandayani, SPSMNC. Oke, baik, Bu Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, menjelang siang. Bapak, Ibu semuanya, teman-teman semuanya yang hari ini berkenan hadir untuk bersama-sama mendiskusikan. Jadi kita nanti di sini akan diskusi, kita akan sharing bagaimana untuk mencapai keseimbangan baik di ranah pekerjaan, di ranah keluarga, maupun di ranah pribadi, Bu Desi. Tadi Bu Desi menyampaikan, Bu Ari ini sudah mendalami setidaknya 10 tahun untuk ranah work family balance. Ya, betul, seperti itu. Karena mengapa saya tertarik dengan tema ini? Karena ada satu rasa bersalah juga, Bu Desi. Rasa guilty feeling ketika meninggalkan keluarga, seperti itu. Nah, apalagi ketika anak-anaknya masih di usia balita. Nah, itu Bu Desi sekali itu ya. Nah, karena dengan... Ini teman-teman juga seperti itu, para peserta ini yang tertarik ini mungkin juga ingin tahu ini, bagaimana solusinya supaya ketika kita meninggalkan keluarga, untuk bekerja tentu saja, itu ada satu rasa yang memang... Ya, ini untuk sementara memang harus seperti ini. Karena memang itu yang diinginkan. Dan itu adalah komitmen dari masing-masing individu, bahkan itu komitmen dari masing-masing keluarga. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu, saya melihat bahwa, oh ternyata tidak hanya keluarga yang dipentingkan, Bu Desi. Karena ternyata ada sisi diri yang memang harus diperhatikan. Tapi ini mungkin saya termasuk yang telat ya, Bu Desi ya. Dibandingkan generasi milenial, mereka sudah dari awal itu sudah menyadari bahwa diri ini memang perlu diperhatikan. Kalau saya memang tidak. Awalnya memang saya konsen ke keluarga. Artinya ya sudah lah, keluarga dulu begitu. Nah, tetapi dengan berjalannya waktu, usia semakin bertambah. Kesehatan 17 tahun kan ya? Kesehatan juga sudah mulai berbeda. Nah, sehingga sudah mulai mikir ke diri sendiri. Bagaimana kita nanti menjadi usia dewasa lanjut. Dewasa lanjut itu tetap dengan kondisi yang sehat dan kondisi yang prima. Intinya seperti itu. Maka hari ini kita akan sharing bersama bagaimana untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan, antara keluarga termasuk ranah pribadi, dan bagaimana berinteraksi dengan teman-teman. Kira-kira begitu, Bu Desi. Untuk pengantar, saya izin untuk share screen. Saya izin share screen. Apakah sudah tampak? Tampak, ini masih biru. Saya minta informasi dari Ibu Bapak semuanya. Apakah share screen saya sudah nampak? Oke, sudah ya. Jadi kita akan sharing diskusi tentang work-life balance seperti itu. Nah, Ibu Bapak, teman-teman semuanya, sekarang kita lihat kalau dalam kondisi seperti ini, kira-kira apa yang dirasakan oleh Ibu Bapak dan teman-teman semuanya. Boleh disampaikan di kolom chat kalau kita misalkan dalam situasi seperti ini, apa yang dirasakan oleh Ibu Bapak semuanya. Oke, kita lihat di kolom chat, Bu Desi. Baik. Ya, wah ini sudah disampa oleh para hadirin yang luar biasa. Oh, ini Mbak Diyah Arum ya kalau nggak salah ya? Ya, ini ya. Pusing, ya. Pusing, Bu. Oke, baru Mbak Diyah Arum. Kemudian ruwet. Nah, ini Bu Surati ini ruwet, rumit, penat, capek. Ya, oke. Ini Mbak Sindu nih, lelah. Kira-kira gambarannya. Wah, Budi Alom Genis nih. Alom nih ya? Ya, hampir maksimal Budi Sinha. Kira-kira kita nggak mau ya dengan kondisi seperti ini ya. Nah, sehingga kita akan mengupayakan bagaimana supaya kita bisa tetap sehat seperti itu. Maka. Karena ada yang 5L itu, Bu. 5L itu apa ya? Lemah, letih, lesu. Oke, lemah, letih, lesu. Apalagi, Bu Desi? Lunglay, terus apa lagi ya? Nah, oke. Kalau kita 5S. Kita 5S, ternyata di sana ada 5L dan semuanya itu pasti adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Nah, ini Bapak-Ibu semuanya karena kebutuhan yang meningkat. Bener apa enggak? Tuntutan pekerjaan tinggi. Kemudian persaingan juga ketat. Sehingga memaksa kita semuanya untuk bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Karena kalau kita nggak lari-lari, Bu Desi, kita akan ketinggalan. Kita duduk sebentar gitu, eh ternyata temannya sudah sampai ke sana. Nah, tapi kalau misalkan kita harus mengikuti semuanya, kita harus melihat kondisi kita sendiri. Apakah kita mampu apa tidak? Kalau semua kegiatan itu bisa kita ikuti dan hasilnya akan optimal. Termasuk dari sisi diri, termasuk dari sisi kesehatan. Intinya seperti itu. Nah, maka kita akan lihat kalau sekarang kondisinya seperti ini. Kira-kira bagaimana Ibu Bapak semuanya? Coba tuliskan lagi di kolom chat. Kalau tadi katanya 5L, pusing, ruwet, ambiar, maksimal. Nah, sekarang kalau sekarang kondisinya seperti ini, coba saya mau lihat di kolom chat lagi. Tenang, Budiha Arum. Oke, tenang, Mbak Intan. Adem, Bu. Nah, ini adem. Nah, ini adalah sesuatu yang berbeda. Kalau tadi ruwet, kalau sekarang katanya adem. Mau milih yang mana? Bahagia, bikin semangat, rileks. Sekarang saya tanya, mau milih yang mana? Yang semrawu tadi atau yang rileks? Yang bahagia, yang senyum. Mau milih yang mana? Mbak Latifa, bahagia, semangat. Yang senyum, yang bahagia, Mbak Iyam. Yang lega dan bahagia. Ini Mbak Tanjung ini, tenang, meneduhkan. Oke, Mbak Intan. Nah, semuanya pada memilih yang rileks. Oke, memilih yang rileks. Sekarang, Bu Desi, kita coba untuk melihat situasi. Boleh buka kameranya semuanya? Oke, buka kameranya semuanya. Sekarang kita akan coba. Kalau kita merengut, kita merengut satu menit, Bu Desi. Baik, Bunda Titik ini bisa merengut. Kayaknya bisa merengutin Bunda Titik. Ya, oke. Ini saya sudah. Merengut semuanya? Oke, semuanya dibuka. Mbak Anissa, Bu Puci, kemudian Pak Heri. Pak Heri. Pak Heri merengut dulu. Pak Heri, Pak Yedno. Ya, oke. Mas Usis. Oke, sekarang kita semuanya merengut dulu. Pak Usis merengut dulu, Pak Usis. Benar-benar merengut. Mari kita merengut bersama, Pak Adana. Oke, Pak Mas Ayah. Oke. Tidak ada yang indah dilihat, Bu, ternyata, Bu. Termasuk saya, Bu. Termasuk saya. Oke, sudah dirasakan ya. Sudah dirasakan. Ya, oke. Merengut sudah dirasakan. Pak Mas Ayah sudah mantuk-mantuk, berarti sudah merasakan merengutnya bagaimana. Nah, sekarang kita coba senyum semuanya. Ya, senyum semuanya. Iyam, apa kabar Iyam? Senyum Iyam? Ya, Bu Nuria. Ya. Senyum Bu Isna. Aduh, senyumnya manis banget ya, Bu Isna. Ya, Mas Usis kok belum senyum, Mas Usis? Ada dikritikin loh, Mas Usis. Oke. Nah, oke. Intan tidak kelihatan senyumnya pakai masker ya. Nah, sekarang coba. Bu Agustin senyum. Bu Agustin senyum, Bu Agustin. Ya, oke. Ya, Mbak Elia Rahmawati. Senyum, Mbak Elia. Hai. Ya, oke. Pak Iyam, senyumnya sumeringah. Pak Iyam, senyumnya sumeringah ya. Nah, sekarang kita akan rasakan. Coba, tadi kita sudah merengut, kemudian kita sudah senyum. Kira-kira rasanya bagaimana yang dirasakan oleh ibu bapak semuanya. Boleh raise hand supaya mikrofonnya dibuka, supaya bisa mendengar suaranya. Ya, oke. Silahkan yang mau raise hand. Siapa? Yang mau berbagi nih. Bunda Titi. Ya, oke. Silahkan Bunda Titi. Ya. Rasanya beda sekali, Bu. Kalau merengut itu rasanya semua pikiran jadi berat, kemudian beban itu nampaknya sulit ya. Kita jadi semuanya sebah sulit gitu. Kalau kita tersenyum, segala sesuatu yang sulit menjadi terlihat mudah. Kita menjadi seperti mendapat jalan keluar, kemudian juga kita tidak menimbulkan masalah dengan orang lain gitu. Jadi memperkecil masalah, meringankan sebetulnya. Dengan banyak tersenyum, baik itu dengan pagi-pagi kita tersenyum dengan keluarga pun itu sudah membuat hati kita menjadi lebih ringan. Masalah yang lain-lain, nanti dululah. Pasti akan ada solusi, ada jalan keluar. Kira-kira itu saja sih pendapatnya. Ya, oke. Baik Bunda Titi, terima kasih. Jadi dengan tersenyum terasa lebih ringan, lebih rilek. Walaupun sebetulnya masalahnya sendiri belum terselesaikan ya, Bu. Ya, ini anak-anak makan apa ini di rumah ini? Belum saya siapkan ini, tapi saya sudah harus kekator. Kan masalahnya belum selesai ini. Tapi kan dengan kita tersenyum, itu paling tidak penyelesaian masalahnya bisa menjadi lebih mudah. Intinya seperti itu. Nah, ini teman-teman semuanya juga kira-kira setuju bahwa dengan tersenyum, dengan hati yang rilek, itu akan lebih mudah menyelesaikan masalah. Daripada kalau kita merengut, mecucu, kemudian menggerutu, menyalahkan situasi, itu nanti akan, masalah tidak akan selesai, tapi justru akan bertambah masalah yang lain. Kira-kira begitu ya, Bu Desi. Iya, ibu. Dan, kayaknya Bunda Titi ini senyumnya lega sekali, dan ternyata Bunda Titi ini hadir dari webinar pertama sampai sekarang. Luar biasa. Kita berikan apresiasi pada Bunda Titi. Terus, ini ya, Bunda Titi, nanti berarti Bunda Titi bisa mendapatkan hadiah nih, Bunda Titi. Karena, lanjut terus nih ya, semangatnya luar biasa nih. Nanti Pak Prasena akan menghubungi Bunda Titi untuk hadiah selanjutnya. Oke, baik, saya lanjutkan, Bu Desi. Baik, Bu Ari, kami siap menyemak nih, siap belajar. Nah, ini adalah ketika tadi kita merengut terus, kemudian kita merasa enggak nyaman, kemudian mengerutu, maka yang terjadi adalah mudah terserang penyakit, kemudian mudah emosi. Emosi ini terus berlanjut menjadi stres, Bu Desi. Nah, bisa jadi nanti burn out. Nah, kelelahan psikis, kelelahan emosi, kemudian lelah, ya semuanya lah, seperti itu. Ini sifatnya, kondisinya akan seperti itu. Nah, kemudian juga waktu untuk keluarga berkurang, karena tadi dengan kondisi yang tidak balance, yang tidak bisa seimbang, orientasinya lebih kepada siapa, lebih pada satu hal apa, maka waktu untuk keluarga bisa berkurang. Dan juga tentunya adalah waktu untuk diri sendiri. Nah, ini sudah waktu keluarga berkurang, waktu diri sendiri berkurang. Kalau anak-anak sekarang mereka bilang enggak ada me-time, gitu ya. Ya, mereka enggak ada me-time. Nah, yang paling bahaya dan yang paling parah adalah, kalau uang yang dihasilkan untuk ketika bekerja itu nanti habis untuk mengoreksi kondisi kesehatan. Nah, ini yang rasanya akan habis ya, enggak balance seperti itu. Kita sudah berusaha bekerja sekuat tenaga, waktu untuk keluarga berkurang, waktu untuk diri sendiri juga berkurang, tetapi uang yang kita hasilkan itu habis untuk mengoreksi kondisi kesehatan. Karena enggak sehat, baik secara fisik maupun secara psikis seperti itu. Bu, ini saya jadi senyum-senyum sendiri. Kenapa, Bu Desi? Kok kayaknya saya bercermin, gitu ya. Bapak dan Ibu yang lainnya gimana? Apakah sama? Oke, apakah Ibu Bapak juga mengalami situasi seperti ini? Apakah mana dari situasi-situasi seperti ini itu yang dialami oleh Ibu Bapak semuanya? Coba boleh share lagi. Nah, kayaknya di kolom chat itu tadi ada ini ya, yang menyampaikan nih. Oke, tapi senyum-senyum tadi kok berambangi ya, Bu? Ada yang salah ya, Bu? Iya, ini berarti senyumnya mungkin belum ikhlas sekali ya. Oke. Atau sambil memikirkan banyak hal ya. Nah, oke. Oke, Ibu Bapak boleh menuliskan di sini, nih, Bu Arum ini semangat sekali nih. Asam lambungnya naik. Mas Alim, gampang stres, Bu. Ya, ini. Terus apa lagi? Tapi Bapak Ibu Panitia yang di sini juga pada ketawa. Kayaknya ini menertawakan dunia sendiri. Oh iya, ya kok bener ya, gitu ya. Iya, bener nih. Cepat keriput, Bu Desi. Kita nggak mau cepat keriput ya. Skincarenya harus banyak ini. Nah, skincarenya banyak berarti uangnya habis, tapi kan tidak akan maksimal. Karena ya itu tadi, orientasinya untuk satu hal tidak seimbang. Gampang sedih, ya. Mudah stres, gampang emosi. Wah, itu banyak sekali ya. Kondisinya ternyata seperti itu. Jadi, dampak ini rasa-rasanya betul-betul dialami oleh Ibu Bapak semuanya. Sehingga kita berusaha untuk sharing itu tadi ya, Bu Desi ya. Sharing, karena bukan berarti kita yang di sini adalah yang paling ahli. Enggak. Karena kita juga sama-sama mengalami situasi seperti ini. Nah, karena kami juga mengalami situasi seperti ini, maka kami sharing dengan Ibu Bapak semuanya. Apakah betul kondisi-kondisi seperti ini terjadi? Tidak hanya di kita saja, tetapi juga pada Ibu Bapak semuanya. Bu Desi, ada yang mau disampaikan? Tadi ternyata juga ada yang Pausis itu mudah sedih, kemudian ada yang mudah marah gitu ya. Cantiknya hilang, aura wajahnya jadi kurang, terlihat tua gitu ya. Mudah pusing dan macam-macam. Enggak ada me time. Enggak ada me time, tapi masih ada nasi goreng time ya, Bu? Beda ya, beda. Enggak ada waktu untuk disemirim, maksudnya. Jadi tentunya kalau kita lihat seperti ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh Ibu Bapak semuanya. Tapi terjadi ya? Iya, betul. Tapi ini adalah terjadi. Maka kita harus mengupayakan bagaimana supaya kondisi-kondisi ini, walaupun tidak bisa hilang sama sekali, tetapi bisa diminimalkan. Jadi kondisi stres itu kan memang tidak bisa hilang sama sekali, Ibu Bapak semuanya. Tetapi dengan kondisi yang seperti itu, kita bisa meminimalkan kondisi-kondisi yang mengganggu. Kita berusaha menyelesaikan sehingga ke depan itu kondisinya menjadi lebih baik lagi. Oke, lalu yang berikutnya, maka ini Bu Desi, kita perlu seimbang. Work-life balance. Nah, yang dimaksud seimbang ini bagaimana? Ini seimbang antara kehidupan kerja, kehidupan keluarga, dan juga kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi ini kita bisa melihat dari sisi kesehatannya bagaimana, dari sisi interaksi dengan teman-temannya bagaimana. Sehingga kondisi yang seimbang ini, kadang bersama keluarga, kadang dengan pekerjaan, kadang orientasi kepada diri pribadi, tadi yang mid-tem itu, itu juga akan membuat hidup menjadi lebih nyaman, sejahtera, bahagia, dan nyatanya juga lebih produktif, Bu Desi. Jadi, Ibu Bapak semuanya, dengan kondisi-kondisi yang balance ini, ternyata ini hasilnya justru lebih baik. Nanti kita akan lihat. Bagaimana sih dari ciri-ciri kalau kita bisa menyeimbangkan antara kehidupan-kehidupan yang luar biasa banyak itu tadi. Kita bisa melihat dari keseimbangan waktu. Waktu yang kita berikan untuk pekerjaan, untuk keluarga, untuk kehidupan pribadi, itu waktunya bagaimana. Kemudian keseimbangan keterlibatan. Keterlibatan kita di ranah pekerjaan bagaimana, di ranah keluarga bagaimana, di ranah pribadi, termasuk dengan teman-teman, Bu Desi, itu juga bagaimana. Dan ketika kita bisa seimbang waktu, seimbang di dalam komitmen kita, dan kondisi itu memang betul-betul seimbang, maka kita bisa merasakan kepuasan. Cuma ini perlu menjadi catatan, antara keseimbangan waktu, keseimbangan keterlibatan, dan kepuasan, ini enggak bisa disamaratakan. Kepuasan saya, dengan kepuasan Bu Desi, dengan kepuasan Ibu Bapak semuanya, itu kondisinya akan berbeda. Kemudian keseimbangan waktu juga. Waktu yang saya berikan untuk keluarga, untuk pekerjaan, ataupun untuk diri sendiri, itu antara saya, Bu Desi, kemudian Ibu Bapak yang ada di sini, kondisinya akan berbeda. Contoh sederhana yang gampang adalah, ketika Ibu-Ibu, ini terutama yang Ibu-Ibu ya, Ibu-Ibu mempunyai anak-anak usia balita, Bu Desi, nah ini Bu Desi banget ini, ya. Keseimbangan waktunya yang diberikan untuk keluarga dengan untuk pekerjaan tentu akan berbeda. Betul Bu Desi? Ya, Bu Ferina juga sama ya Bu Ferina ya. Ada Bu Ferina? Ada Bu Ferina nih. Nah, Bu Ferina senyum nih. Jadi, ketika dulu, ketika anak-anak masih balita, otomatis waktunya untuk keluarga akan lebih banyak. Karena mereka nggak bisa ditinggal, kemudian semuanya harus ngikut ibunya seperti itu. Nah, sekarang dengan berjalannya waktu, mereka sudah beranjak remaja, otomatis untuk diajak pergi juga sudah mulai susah kan Bu Desi ya, sehingga orientasinya akan berbeda. Sehingga, work-life balance ini sifatnya subyektif. Maka nggak bisa kalau dikatakan, kok Bu Desi seperti itu aja nggak bisa, kok Bu Ari bisa, atau sebaliknya. Karena kondisinya berbeda masing-masing personal. Sehingga, walaupun secara umum ini ada waktu yang memang dibagikan, kemudian komitmen yang dibagikan, dan kepuasan yang dirasakan itu yang diterima dari masing-masing aspek itu adalah sama, tetapi kita nggak bisa membagi, ini dibagi tiga, 30 persen, 30 persen, gitu nggak bisa. Atau 50 persen, 50 persen, nggak bisa. Karena ini adalah sifatnya subyektif dan tiap-tiap orang itu akan merasakan kondisi yang berbeda. Kira-kira begitu. Nah ini, Bu, justru, wah saya yang tanya duluan, bukan saya di sebelahnya ya. Hal yang mau kami baris bawahi tadi, Bu, berarti keseimbangan di sini sifatnya juga dinamis ya, Bu, mengalir ya. Karena bisa jadi untuk yang hari ini kita lebih banyak concern di pekerjaan nih, tapi nanti minggu depan kita banyak concernnya ke anak, nanti yang berikutnya ke diri gitu ya, Bu. Dan kayaknya kami butuh tipsnya nih, Bu, untuk ngelihat, oke kalau ciri, misalnya ciri ini nggak kami temukan di kami deh, Bu. Apalagi kalau yang untuk anak-anak yang masih kecil, atau bahkan anaknya derma saja, tentunya tampangannya beda-beda ya, Bu. Gimana sih, Bu, bagaimana sih, Bu, caranya supaya kami bisa balance, pertama bisa balance, jadi kami bisa ngerti bahwa ini kami timpang nih. Jadi kami bisa lebih aware nih, Bu. Ya, oke. Kayaknya Mbak Desi kudu harus sabar dulu ya. Oh iya, sabar ya. Ini menyuarakan hati, menyuarakan hati saya dan teman-teman, Ibu. Kami penasaran, yuk kita simak lagi. Oke, ya. Nanti kita akan sampai pada tahap itu, tetapi paling tidak saya bocori dulu, Bu Desi, intinya pada skala prioritas. Ya, jadi kita harus bisa melihat saat ini prioritasnya yang mana. Saat ini keluarga yang butuh perhatian misalnya, atau saat tertentu pekerjaan yang memang harus kita arahnya ke sana, atau kadang-kadang diri kita sendiri yang perlu mendapat prioritas. Intinya seperti itu, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, Ibu Bapak semuanya, kita lihat lagi. Kalau kita mau lebih detail lagi tadi tentang konsep work-life balance, itu kita lihat apakah pekerjaan mengganggu kehidupan pribadi kita. Jadi dengan pekerjaan yang overload, pekerjaan yang banyak, kita sudah enggak punya waktu untuk diri kita sendiri. Sehingga yang terjadi, ya itu tadi, kondisi yang tidak nyaman. Katanya tadi untuk urusan pribadi itu enggak bisa, tidurnya menjadi enggak nyenyak, kemudian marah-marah, kemudian jadi keriput tadi, Bu Desi katanya. Saya ngecek langsung. Sehingga ini, kondisinya akan seperti itu. Kemudian yang kedua, kehidupan pribadi yang mengganggu pekerjaan. Nah, ini juga terjadi kalau misalkan ada kehidupan pribadi yang selalu bermasalah, mudah-mudahan memang betul-betul bermasalah, jadi tidak dianggap sebagai masalah, Bu Desi. Karena kadang-kadang ada yang mengatakan kondisinya tidak nyaman, sedang ini, sedang itu, sedang tidak sehat, misalkan. Nah, ini dilakukan secara terus-menerus, sehingga ini akan mengganggu pekerjaan. Tentu saja pekerjaan akan terganggu kalau kehidupan pribadi individu ini tidak sehat. Tidak sehat dalam arti memang betul sakit, secara fisik, maupun secara psikis. Harapannya adalah kehidupan pribadi ini bisa meningkatkan motivasi kerja. Nah, dengan kondisi pribadi yang lebih baik, tadi yang ibu bapak semuanya sudah berusaha untuk senyum, ternyata senyum itu kan rasanya lebih nyaman, lebih enteng seperti itu daripada kita merengut tadi, sudah diperagakan. Nah, dengan kondisi seperti itu, ini justru akan meningkatkan motivasi, ada semangat. Nanti coba kalau misalkan tidak dipasang kamera, itu merasakan sendiri, itu ketika sedang merengut, kemudian ketika sadar merengut, karena kalau merengut biasanya enggak sadar, gede sih, ya. Otomatis gitu ya. Ya, kalau merengut biasanya enggak sadar, kemudian ketika sadar, coba untuk senyum. Nah, itu kira-kira enteng mana itu? Antara merengut dan senyum. Kalau tadi dari testimoni ibu bapak yang ada di sini, itu katanya ketika senyum itu lebih enteng. Nah, tentu saja dengan kondisi seperti ini bisa meningkatkan semangat untuk motivasi untuk bekerja. Nah, kemudian yang keempat, ini pekerjaan bisa meningkatkan kualitas kehidupan pribadi. Ini juga sama baiknya, ibu bapak semuanya. Ketika kita bekerja dengan kondisi lingkungan yang nyaman, teman-teman support, saya jadi ingat ya. Ya, rekan kerjanya support, kemudian lingkungannya kondusif, itu kan membuat kehidupan pribadi kita menjadi nyaman. Maka ketika kita pulang ke rumah bersama dengan keluarga, itu, bagus ya, auranya positif ya, Budesi. Daripada di kantor marah-marah nanti kebawa ke rumah. Nah, itu kan yang kasihan kan yang di rumah. Mereka enggak ngerti apa-apa, tetapi kemudian kena dampaknya kita dengan kondisi yang seperti itu. Nah, sehingga harapannya tidak terjadi demikian. Harapannya adalah kehidupan pribadi kita itu bisa meningkatkan motivasi untuk bekerja, dan sebaliknya lingkungan kerja itu bisa meningkatkan kualitas kehidupan pribadi. Cuma masalahnya, Budesi, kan kita enggak bisa untuk meminta untuk lingkungan kerja sesuai doang dengan saya. Kan enggak bisa ya. Nah, maka yang bisa adalah kita yang berusaha untuk menyesuaikan kondisi seperti itu. Walaupun ini sulit ya, artinya tidak semuanya bisa seperti itu, karena kita enggak bisa mengupayakan orang lain atau situasi seperti dengan harapan kita. Yang bisa kita lakukan adalah kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Karena kita cuma bisa mengendalikan yang ada di dalam diri kita. Iya, oke. Kita hanya bisa mengendalikan apa yang ada di dalam diri kita. Mbak Desi kok enggak senang dengan saya, kan enggak bisa seperti itu. Ya kan Mbak Desi harus senang dengan aku. Berarti yang kita bisa atur adalah cara berpikir kita dan sikap kita, Bu. Cara berpikir kita untuk mengendalikan situasi itu bagaimana. Karena bisa jadi juga situasinya sebetulnya tetap seperti itu. Tetapi persepsi kita bagaimana. Dengan persepsi yang positif, maka lingkungan itu juga akan menjadi sesuatu yang positif. Tetapi kalau persepsi kita sudah negatif, sesuatu yang positif pun juga tetap akan menjadi sesuatu yang negatif. Nah, sehingga ini tadi ya, kita yang bisa mengendalikan diri kita sendiri, kita enggak bisa mengendalikan orang lain atau apalagi mengendalikan lingkungan. Kita yang bertanggung jawab terhadap kebahagiaan kita sendiri. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi pada awalnya ini konsepnya adalah work family balance. Jadi orientasinya pada pekerjaan dan keluarga saja. Tetapi dalam perjalanannya, keseimbangan ini kan tidak hanya terbatas pada lingkungan keluarga saja. Tetapi juga mencakup lingkungan yang lain. Tadi saya sampaikan ada me time, kemudian ada dengan teman-teman. Kemudian me time itu kan juga masih terbagi lagi bagaimana kesehatan, kemudian interaksi dengan yang di atas juga. Nah, ini kan kembali lagi kepada kita masing-masing. Sehingga work life balance itu kemudian berganti menjadi work family balance yang tadinya seperti itu. Sekarang mulai berarah pada work life balance. Jadi tidak hanya keluarga saja, tetapi banyak aspek kehidupan yang perlu kita pikirkan seperti itu. Kita masuk bertetangga juga. Oke, bertetangga. Ini persa. Bagaimana interaksi. Itu dengan rekan-rekan, tidak hanya rekan kantor ya Budesi. Rekan dengan tetangga juga. Kemudian rekan-rekan alumni. Ini kayaknya jadi catatan nih. Karena kebanyakan kalau sudah bekerja itu kan kita pulang ketika genteng kita warnanya sudah gelap ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini bagaimana kemudian kita tetap bisa berrelasi dengan tetangga kita juga. Baik. Terima kasih Ibu. Kami siap untuk menyimak selanjutnya nih. Oke. Penasaran nih semakin kesini. Nah, ini ternyata kalau Ibu Bapak itu bisa melakukan work life balance, ini kita bisa melihat bahwa ada banyak hal yang bisa kita dapatkan. Maka bisa dikatakan bahwa kenapa sih work life balance itu penting Budesi gitu. Ternyata kita bisa eksplorasi diri. Kenapa kok bisa eksplorasi diri? Nah, tadi dengan waktu yang berimbang ya. Berimbang kita kan bisa mengetahui hobi kita apa. Ya kan. Eksplorasinya seperti itu. Karena kalau kita nggak punya waktu itu tadi orientasi pada satu hal tertentu, kita kan nggak bisa eksplorasi diri kita. Sehingga ya kita nggak ngerti hobi kita apa seperti itu. Nah, kalau misalkan ini mas-mas, mbak-mbak yang masih remaja ini kan penting sekali nih untuk eksplorasi diri. Apalagi sekarang situasinya tidak hanya dituntut untuk pinter secara akademis ya, Budesi ya. Tetapi dengan konsep kampus merdeka-merdeka belajar ini kan bisa kemana-mana. Tidak hanya secara akademis saja. Nah, kalau nggak tahu kondisi diri, kemudian fokus pada satu hal tertentu, ini yang akan berbahaya. Tadi yang saya katakan, teman-teman sudah beredar dan lali kemana-mana, kita masih duduk manis di sini. Seperti itu. Jadi kita harus bisa eksplorasi diri. Kemudian, ketika ada keseimbangan, ternyata kita juga lebih produktif. Nah, mengapa lebih produktif? Karena ketika tadi dengan kondisi yang super sibuk, yang tadi saya sampaikan di slide awal, yang kata ibu bapak dan teman-teman semuanya sebagai ruwet, kemudian pusing, apakah bisa produktif, Budesi, dengan kondisi seperti itu? Ya, jadinya nggak bisa juga ya, Bu. Dan ini juga bisa juga terjadi pada yang, bapak-ibu yang mungkin sedang banyak konsennya pada keluarga ya, Bu, ataupun pada diri ya, Bu, yang artinya mungkin belum seimbang dengan pekerjaan juga ya, Bu, ya? Iya, betul. Jadi ini biar seimbang, artinya ketika seimbang itu bisa menjadi lebih produktif. Nah, lebih kreatif juga seperti itu. Karena ketika kita produktif, ketika kita bisa berpikir secara santai seperti itu, kadang kreativitas muncul. Lalu yang berikutnya, mengurangi risiko penyakit fisik dan psikis. Tadi sudah dibahas. Kalau kondisinya semrawut, itu melihat itu kan nggak enak, sehingga muncul penyakit-penyakit, ya termasuk secara fisik maupun secara psikis seperti itu. Kemudian performa, ya, kondisi kita juga akan meningkat secara baik kalau kita bisa balance. Dan ini Budesi yang tadi disampaikan, relasi sosial menjadi lebih baik. Karena tadi ada waktu untuk berbagi, maka kita bisa silaturahmi, paling tidak say hello seperti itu. Karena ketika pada satu aspek tertentu saja, berarti kan kita, ya itu tadi, fokus pada satu hal itu saja. Sehingga kita nggak kenal tetangga, nggak kenal teman, orientasinya pada satu hal tertentu. Maka dengan kita bisa balance, itu relasi sosialnya bisa menjadi lebih baik. Dan yang terpenting, ini akan lebih bahagia. Kira-kira betul nggak, Budesi? Iya. Lebih bahagia, ya. Karena semua bisa mendapatkan porsinya masing-masing. Walau nggak sama, ya. Iya, nggak sama. Karena subyektif tadi kan, semua mendapatkan porsinya masing-masing. Jadi ada posisi masing-masing, walaupun tadi dikatakan, kita nggak bisa untuk mengukur kesamaan antara Bu Ari dan Budesi itu tadi. Bu Ari kok bisa begini, Budesi nggak atau sebaliknya. Karena kondisinya masing-masing beda. Dengan latar belakang, tantangan, permasalahan, dan lain-lain itu berbeda. Sehingga semuanya memang tidak bisa disamakan. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita bisa balance, bagaimana kita bisa membagi supaya kondisi-kondisi ini itu bisa terpenuhi dengan baik. Intinya seperti itu, Budesi. Baik, Bu. Nah, ini terus setelah kita tahu work-life balance ini, kemudian apa, Bu, yang bisa kita lakukan, Ibu? Atau selanjutnya kita harus bagaimana, Ibu? Ya, oke. Ini Budesi ini pengen, Bu, pengen, Bu. Iya, saya rasa ini Bapak dan Ibu juga sama ya. Ingin mengetahui lebih banyak. Sebenarnya balance-nya gimana nih? Apalagi kalau di tahapan, sekarang tahapan usianya adalah sedang punya anak yang balita. Tentunya nanti juga baik-baik lagi kalau anaknya sudah SD, sudah R maja. Nah, atau bahkan anak-anaknya sudah mandiri. Ini bagaimana sih, Ibu? Kita bisa work-life. Ini teman-teman juga penasaran nih. Ya, oke. Sekarang kita lihat ke belakang dulu sebentar ya, Budesi. Baik, boleh, Bu. Supaya kita bisa kenal, Ibu. Kita melihat pada faktor penyebabnya ya. Kita melihat pada faktor penyebabnya. Jadi, kalau kita lihat pada faktor penyebab atau pendukung supaya bisa balance, itu ada dari internal, dari diri kita sendiri, kemudian dari organisasi, dari kantornya bagaimana, kemudian dari keluarga, atau dari kantor lain. Nah, sekarang kita akan lihat satu-satu ini bagaimana. Dari kondisi internal, Ibu Bapak semuanya, kita melihat dari kondisi internal, atau dari kondisi pribadi, kita lihat bahwa di sana ada ciri kepribadian itu mempengaruhi. Bagaimana ciri kepribadian mempengaruhi pada orang-orang yang tipenya enggak bisa asertif, Budesi. Enggak bisa mengatakan tidak, semuanya diterima, sehingga dengan kondisi semuanya diterima, tentu akan overload. Oh, enggak bisa menolak pekerjaan. Enggak bisa menolak ajak. Kan mungkin untuk hang out, hanya sekedar hang out. Nah, sehingga ketika ada satu pekerjaan yang memang harus diselesaikan hari ini, kemudian aja yang mengajak hang out itu tadi, ya oke. Kan pekerjaan enggak bisa diselesaikan. Kemudian termasuk juga ciri kepribadian yang mudah merasa tidak aman. Attachment-nya itu insecure. Oh, enggak kalau insecure. Pasti teman-teman yang mahasiswa yang ABG, atau bahkan kita yang mantan ABG, kayak insecure ternyata membuat jadi enggak seimbang. Oke, betul. Seperti itu. Yang berikutnya adalah kesejahteraan. Jadi kalau misalkan dia sejahtera, tadi yang merasa nyaman itu tadi, itu untuk bisa balance itu akan lebih mudah. Kemudian kecerdasan emosi, ibu bapak semuanya. Jadi ketika seseorang itu cerdas secara emosi, berarti kan bisa mengendalikan diri, bisa memahami diri, bisa memahami emosi diri, termasuk emosi orang lain, tentu saja ini akan memudahkan untuk balance itu tadi. Artinya kita akan melihat kondisi mana yang perlu didahulukan, sehingga ya ini harus diutamakan seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan orang mudah emosi, ibu bapak semuanya, ketika ada satu hal tertentu, diminta untuk melakukan ini, udah meluap-luap dulu. Apa dia menyadari sebenarnya apa tuntutannya gitu ya, ibu ya? Ya, oke. Sudah bereaksi duluan. Nah, oke. Sudah bereaksi duluan. Jadi baru ada stimulus, stimulusnya belum selesai, sudah memberikan respon. Karena terkait dengan kecerdasan emosi ini tadi. Nah, kemudian berikutnya kita melihat dari lingkungan kerja. Ini kita lihat ada beberapa hal. Yang pertama kita lihat bagaimana dengan pengaturan kerjanya. Apakah pengaturan kerjanya itu yang memang harus aturannya seperti itu? Atau ada pengaturan kerja yang lebih fleksibel? Nah, sehingga ini bisa lebih balance sebetulnya ketika pengaturan kerjanya lebih fleksibel. Kemudian organisasi mendukung apa tidak? Ada dukungan atasan, kemudian dukungan teman. Nah, ini kan membuat merasa nyaman juga ya. Kemudian kita lihat di sana ada peran individu. Individu ini berperan di dalam lingkungan kerja bagaimana? Perannya banyak, sehingga overload misalkan, atau dia enggak ada peran sama sekali. Nah, ini semuanya juga akan mempengaruhi bagaimana bisa balance untuk berbagai hal yang sudah kita diskusikan di awal tadi. Yang berikutnya, Ibu Bapak semuanya, terkait dengan teknologi. Nah, teknologi ini sangat mendukung untuk bisa balance. Apakah dengan teknologi kemudian misalnya saya di kantor tapi tetap bisa go food untuk di rumah itu juga masuk salah satunya. Tapi perlu diperhatikan tadi, apakah tanggung jawab rumah mengganggu pekerjaan? Ya, itu kan satu sisi ini bisa mendukung teknologi. Ibu Desi, saya pesan go food untuk rumah, tapi sudah selesai ya sudah. Waktunya kita bekerja ya kembali bekerja. Tapi kemudian kalau selalu seperti itu, artinya di kantor, kita sedang fokus di kantor, tetapi bolak-balik telepon rumah seperti itu, itu kan juga bisa mengganggu juga ya kondisinya ya. Nah, kalau di rumah tapi diteleponi kantor itu gimana? Nah, ini juga tadi berarti urusan keluarga, urusan kantor bisa mengganggu urusan rumah ya. Bisa juga itu sebaliknya juga ya. Nah, oke yang tadi yang empat hal kita diskusikan di awal itu tadi. Intinya kalau kita ingat lagi Ibu Bapak, kembali pada skala prioritas. Kembali pada skala prioritas. Pada saat itu, prioritas yang diutamakan yang mana? Kita nggak bisa menyalahkan ya Bu Desi, kalau misalkan kita sedang di kantor, bolak-balik telepon rumah. Mungkin di rumah sedang sakit misalkan. Nah, sehingga kondisi seperti itu mana nih yang harus diprioritaskan? Oh, ternyata rumah yang harus diprioritaskan. Tetapi ada pekerjaan yang mengharuskan kita datang ke kantor. Oke, kita ke kantor. Nah, dengan dukungan teknologi kita bisa menyelesaikan seperti itu. Tapi kalau setiap hari kita di kantor, teleponan di rumah terus, kan nggak akan selesai pekerjaan kantor. Nah, ini untuk Mas Mbak juga nih, yang sedang ngedit-ngedit gitu, Bu Desi. Oh, iya, ke JCHT ya Bu? Nah, iya kan? Jadi kalau misalkan di kantor, kemudian telepon-teleponan terus sama yayangnya begitu, akan menyelesaikan masalah. Bener kan? Iya, nambah masalah. Kemudian didasai teman-temannya. Nah, ini realitanya seperti itu. Maka kita harus bisa menempatkan diri, kita harus bisa mengutamakan pada skala prioritas. Ini kalau kita lihat dari lingkungan kerja. Nah, kemudian kita lihat dari keluarga. Nah, dari keluarga ini kita lihat kondisi keluarganya bagaimana. Kondisi keluarga mendukung nggak untuk pekerjaan yang kita lakukan. Kalau keluarga mendukung berarti ya sudah ketika kita di kantor ya, kita fokus untuk pekerjaan kantor seperti itu. Tapi ketika kondisi keluarga tidak mendukung, biasanya ini akan, apa? Itu tadi, Bu Desi. Banyak telepon dan sebagainya. Ini yang bisa mengganggu untuk kondisi keseimbangan itu tadi. Termasuk jumlah anak dan tanggung jawab pengasuhan. Nah, jumlah anak ini dari riset saya, Bu Desi, ternyata jumlah anak yang relevan itu adalah, bukan relevan dalam arti tidak membolehkan ya tidak. Tetapi yang paling efektif itu ketika jumlah anak tiga. Maksimal ya. Maksimal. Itu sampai seperti itu ya. Saya kan belum mengatakan maksimal, saya langsung nambah lagi. Paling banyak tiga. Karena kalau misalkan empat, tentu keruatannya akan lebih banyak lagi. Artinya kalau tiga, ini masih bisa menghandle dengan permasalahan-permasalahan seperti itu. Termasuk tanggung jawab pengasuhan. Ini permasalahan klasik ibu-ibu yang bekerja ketika tidak ada pengasuh. Tidak. Mengerikan ya kalau bagi saya. Tanggung jawab pengasuhannya bagaimana. Maka tadi di awal saya sampaikan bahwa sejalan dengan usia anak-anak, maka orientasi work-life balance-nya ini juga akan berbeda. Ibu-bapak semuanya sejalan dengan usia anak-anak, maka work-life balance-nya akan berbeda. Nah, ini terjadi secara dinamis. Jadi tidak usah diatur, oh nanti tahun sekian akan begini, tahun begini. Tidak. Itu akan berjalan dengan sendirinya seperti itu. Oke. Itu dari dukungan keluarga. Sekarang kalau kita lihat dari faktor lain. Ada banyak juga faktor lain yang mempengaruhi. Di antaranya terkait dengan usia. Usia ini juga nanti terkait dengan usia anak tentunya. Karena dengan usia tertentu, maka akan mempunyai anak tertentu. Yang tadi saya katakan bahwa keseimbangannya tentu akan berbeda. Ketika kita mempunyai anak usia balita bahkan bayi, dengan kita yang sudah mempunyai anak remaja. Gitu kan, Budesia. Nah, tetapi dengan bertambahnya usia, yang tadi anak-anak sudah mulai remaja, berarti usianya juga bertambah. Di satu sisi, orientasi kepada anak-anak sudah mulai berkurang, tapi kesehatan juga sudah mulai menurun. Nah, sehingga orientasi kepada diri sendiri ini, juga orientasi kepada kesehatan diri sendiri. Jadi tidak hanya sekedar hangout-hangout, begitu, tetapi juga sudah mulai memikirkan untuk masalah kesehatan. Lalu, yang berikutnya adalah jenis pekerjaan. Ada memang jenis pekerjaan yang bisa untuk lebih memudahkan work-life balance. Atau kemarin ketika kita work from home, Bu Desi, Ibu Bapak semuanya ketika kemarin kita work from home, itu harusnya bisa untuk mencapai keseimbangan yang lebih mudah daripada ketika sekarang kita sudah kembali bekerja di kantor. Tetapi kenyataannya tidak semudah itu. Hasil penelitian kami ya, Bu Desi ya, penelitian kita, ternyata dengan bekerja dari rumah, itu keseimbangannya juga semakin sulit untuk seimbang. Iya, Bu. Karena temuannya ternyata ketika di rumah, pemusat dan perhatian itu ya, Bu? Iya. Oke. Itu menjadi susah. Iya. Bagi ngatur anak-anak belajar, bagi urusan domestik, bagi dengan pekerjaan kita sendiri, ini akan sulit. Kalau kita kerja di kantor, seperti saat ini kita fokus pada satu kegiatan ini. Kalau misalkan kemarin webinar di rumah, ada piring telontang. Ada PR yang belum terselesaikan. Oke, ini akan mengganggu konsentrasi kita. Kemudian posisi karyawan. Nah, ini ada posisi karyawan, tentu saja juga akan berbeda. Karyawan tingkat manajer, kemudian dengan staff, dengan tanggung jawab yang berbeda, maka keseimbangannya juga akan berbeda. Kemudian usia pernikahan, tadi relevan dengan usia juga. Kemudian pendapatan. Nah, ternyata pendapatan ini juga mempengaruhi untuk keseimbangan itu tadi. Maka, tadi dikatakan, work-life balance ini, keseimbangan ini sifatnya subjektif. Ada yang mengatakan bahwa, Ibu, saat ini saya harus konsentrasi untuk di pekerjaan dulu. Karena sedang ini, seperti itu. Karena kebutuhan keluarga sedang banyak. Katakanlah seperti itu. Tidak salah juga. Tidak salah. Karena memang konsep atau tanggung jawab, katakanlah visi-misi yang tidak tertulis di dalam keluarga, seperti itu. Sehingga tidak bisa untuk menyalahkan, atau kok seperti ini, yang tadi di awal kita diskusikan, karena kondisinya adalah memang subjektif pada tiap-tiap orang. Termasuk jenis kelamin. Ternyata laki-laki dan perempuan untuk memahami work-life balance ini agak berbeda. Karena mau enggak mau di kita, itu budaya patrilineal itu masih terus mengakar. Begitu ya, Ibu, Bapak semuanya. Jadi budaya patrilineal. Walaupun ini sudah mulai bergeser, karena saya lihat sekarang Bapak-Bapak muda ini sudah mulai terlibat dalam pengasuhan anak. Nah, ketika Bapak-Bapak ini terlibat dalam pengasuhan anak, maka ibunya kan menjadi lebih ringan pekerjaannya. Ada partner, Bu. Nah, ada partner. Lebih ringan, ada partner seperti itu. Sehingga lebih happy dengan kondisi seperti itu. Bayangkan kalau sudah bekerja, kemudian masih ngurusi anak, kemudian masih ngurusi domestik, semua dibebankan kepada perempuan, maka overload dengan kondisi seperti itu. Maka tadi Bu Desi mengatakan dengan adanya berbagi, adanya partner, itu work-life balance-nya akan lebih mudah untuk terlaksana. Bapak dan Ibu, silakan kalau ada komentar ataupun ada pertanyaan boleh dituliskan di chat dulu. Jadi enggak harus menunggu nanti sampai sesi itu selesai. Nanti lupa. Boleh, silakan. Misalnya nih, mumpung di materi ini, Bapak dan Ibu terlintas mau bertanya apa? Nah, silakan dituliskan. Dan ini saya juga terbesit nih, Bu. Bagaimana ketika dengan teman-teman yang memutuskan untuk tidak menikah atau belum menikah nih, Bu? Nah, bagaimana tentang di usia ataupun juga di jenis pekerjaan ini, gimana ya, Bu, yang kaitannya ya, Bu? Ya, tidak menikah atau belum menikah. Mungkin belum menikah dulu kali ya, Bu. Baik, yang belum menikah. Belum menikah. Ya, kembali lagi tadi, orientasi dia pada apa? Mungkin orientasi dia pada saat ini pada pekerjaan dulu. Nah, sampai pada satu target tertentu yang didapatkan. Maka kita pun juga enggak bisa mengatakan, kok Nuiqa harus nunggu ini, nunggu itu. Ya, enggak bisa juga. Karena dia tadi, apa ya, visi-misi dia, itu seperti itu. Kita baru sesuatu jadi. Oke, kita respect di situ ya, Bu. Juga berarti ketika single itu, artinya juga akan balance juga ya. Enggak ada jaminan bahwa single itu akan balance ya. Oke. Jadi semua ini, berarti isu ini bisa untuk semua. Iya. Bisa untuk semua kondisi. Jangan dikira atau orang akan mengatakan, kan single. Sehingga kan lebih mudah untuk balance seperti itu. Nah, kembali lagi, kondisinya bagaimana. Atau ketika tadi, dia yang belum berkeluarga, itu orientasinya kepada pekerjaan, atau kepada dirinya lah. Katakanlah seperti itu. Itu juga enggak bisa untuk dikatakan bahwa, kok seperti itu. Kembali lagi pada subyektivitas masing-masing. Cuma, kita juga perlu memperhatikan, jangan kemudian ketika ada yang mengatakan seperti itu, loh kan terserah aku. Nah, aku kan ya seperti ini, kan enggak bisa seperti itu juga. Artinya, ketika saya mengatakan bahwa ini sifatnya subyektif, bukan kemudian ini dijadikan alasan bahwa, ya aku ya seperti ini. Ya, saya bisa seperti ini. Nah, enggak bisa karena kita semua. Enggak bisa. Karena kita berelasi. Ya, berelasi. Kita berelasi, kita terkait dengan individu yang lain, kita terkait dengan situasi yang lain, maka kita tetap mengupayakan yang terbaik versi kita. Itu kan Budesi, mengupayakan terbaik versi kita. Oke. Ibu, ini sudah Mbak Nela yang mau tanya, Bu Petronella. Ya, oke. Mungkin bisa sambil di tengah atau Ibu? Boleh, enggak apa-apa. Ini... Kami buka mic-nya ya, mikrofonnya ya, Bu Petronella Nessa. Ya. Bu Petronella, ada yang ingin disampaikan? Silahkan. Atau mau ditanyakan, boleh nih. Tunggu sebentar. Baru dioperasionalkan oleh Mas Alan. Oke, baru dicari, Bu Petronella. Iya, oke. Bu Petronella masih memungkinkan untuk langsung membuka mikrofonnya, mengaktifkan mikrofonnya. Oke. Oke. Selamat pagi, Bu Desi. dan Bu Ari. Selamat pagi, Bu Nela. Mohon maaf, sebelumnya, saya mau bertanya, kan saya, ya, saya kan bekerja di perpustakaan sekolah, karena saya bukan, basicnya bukan tentang PK, jadi saya ingin mengetahui seperti itu, Bu. saya sudah bekerja di perpustakaan SMA CEDES itu sudah tiga tahun, dan saya mengalami bahwa waktu kuliah itu, setelah lulus, saya memang pengennya bekerja secepatnya, daripada menganggur terlalu lama, saya mencari-mencari pekerjaan, dan akhirnya saya mencoba untuk memberanikan diri bekerja di Semarang, karena saya dari Surabaya, jadi saya memberanikan untuk mencari pengalaman dulu seperti itu, karena saya belum pernah bekerja sama sekali. Akhirnya, puji Tuhan, saya keterima di sekolahan, di perpustakaan sekolahan itu, dan pertama yang saya lihat itu, waktu bekerja itu, karena saya belum pernah mengalami pekerjaan seperti apa, saya lihatnya itu kerjaan itu senang, karena lihatnya ruangannya besar, terus apa namanya, anak-anaknya juga, anak-anak SMA rasanya lebih tertarik, akhirnya saya merasakan wah happy nih kerja di sini, tapi selang berapa lama, saya agak bentrok dengan relasi pekerjaan saya, bukan lingkungan tempat pekerjaannya, kalau lingkungan tempat pekerjaannya, saya sangat senang, malah saya pengen pengen pindah dari tempat ini tuh rasanya kayak berat sekali, tapi kan saya lebih relasi ke orang itu kan lebih banyak, itu loh bu, nah di situ saya merasakan bahwa pekerjaannya baik-baik aja, tapi untuk relasi orangnya yang saya gak baik, gitu, lalu saya usianya sudah matang untuk menikah, cuman dalam hati saya, saya belum pengen menikah, karena saya pengen ngejar karir, terus seperti itu bu, jadi karena saya juga menikah itu juga takut, menikah itu juga rasanya aduh bahagia gak ya seperti itu, jadi saya lebih mikirnya karir lah, saya mau bertanya sama ibu dosen untuk caranya seperti itu bagaimana bu, untuk biar balance dalam hidup saya sendiri, pribadi saya sendiri, karena saya juga satu pengen bekerja dengan enak, sekolah dengan enak, istilahnya berkeluarga nantipun juga dengan balance, karena saya kan belum menikah, jadi saya pengennya semuanya seimbang, seperti itu, terima kasih bu, mohon maaf sebelumnya, baik, terima kasih bu Nela, sehat selalu ya, senang pagi ini bisa bertemu lagi dengan bu Nela, baik bu Ari, ini ada pertanyaan dari bu Nela, yang sekarang sudah tiga tahun ini bekerja di perpustakaan, mengalami bisa jadi relasi yang kurang hangat ya bu, dengan rekan, kemudian awalnya happy, tapi mulai berpikir ini bagaimana ya kedepannya, saat ini beliau juga masih single, ingin di karir, tapi juga ada pertanyaan, nanti kalau saya menikah saya akan bahagia atau tidak, bagaimana untuk kesimpangan ketikannya, oke, terima kasih bu Nela, terima kasih bu Desi, ini bu Nela ini konfliknya dengan relasi seperti itu ya, kalau kondisi organisasi, kondisi kantornya nyaman, gitu, kemudian juga belum menikah, saat ini orientasi ke karir, tetapi kemudian mulai berpikir nih, masuk sih aku ngejar karir terus, gitu ya Bu Nela ya, apa aku nanti nggak menikah, begitu, kalau menikah ada kekhawatiran juga, jangan-jangan nanti aku menikah malah nggak bahagia, karena sekarang sudah happy, mungkin punya bayangan juga seperti itu, nah, ini sebelum untuk bisa balance, kita kembali lagi tadi, untuk yang relasi, tadi dikatakan bahwa interaksi kita dengan orang lain itu memang akan selalu ada konflik, kita nggak bisa untuk tidak ada konflik, tetapi kita mengupayakan bagaimana konflik itu minimal, seperti itu, nah, maka ini Bu Nela ini bagaimana untuk mengupayakan konflik itu minimal, karena kalau misalkan resign pun di tempat lain, tidak menjamin di tempat yang baru, itu akan suasana nyaman, seperti itu, tapi ketika kita berusaha untuk menyelesaikan satu permasalahan yang ada di sana, maka setidaknya kita sudah menang dulu nih, menang kepada diri kita sendiri untuk bisa menyelesaikan satu permasalahan, seperti itu, ada tipe-tipe orang yang memang nanti modelnya akan kutu loncat, karena ketika di satu tempat tidak nyaman, dia milih keluar, tidak menyelesaikan masalah, tetapi lari dari masalah itu, maka di tempat berikutnya nanti akan juga akan terjadi seperti itu, karena selalu akan ada konflik dimanapun kita berada, dengan teman, dengan atasan mungkin, dengan keluarga, jangan dikira saya dengan Budesi yang sama-sama merah ini tidak ada konflik juga, saat-saat tertentu kami juga konflikkan seperti itu, tetapi bagaimana kami menyelesaikan konflik ini, intinya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, untuk saat ini mengejar karir, tidak bisa untuk disalahkan, untuk Bu Nela membuat konsep seperti itu, tetapi kita juga harus berpikir jangka panjang, untuk selanjutnya, itu nanti bagaimana, apakah akan mau terus bertahan seperti ini, atau untuk berrelasi dengan pasangan, misalkan seperti itu. Artinya, kalau misalkan tetap bertahan dengan kondisi seperti ini, nanti untuk ke depannya, selanjutnya kita juga akan berpikir hari tua kita nanti mau bagaimana, kan itu juga menjadi salah satu pertimbangan juga. Nah, sehingga kalau memang Bu Nela tadi sudah mempertimbangkan, oh nanti hari tua seperti ini, atau sudah mulai mengarahkan pada, oh nanti harus berinteraksi dengan pasangan, kemudian menjadi bahagia atau tidak, kembali lagi bahagia atau tidak, itu kita sendiri yang merasakan. Ibaratnya makan nasi sepiring berdua, seperti itu, itu bisa bahagia atau tidak, itu kan juga kembali lagi, ini dengan pasangannya senang apa enggak, kan gitu. Ya kan? Nah, kalau dengan pasangannya memang happy, ya makan sepiring berdua itu juga jadi sesuatu yang menyenangkan. Tapi kalau misalkan ini sudah ada konflik dari awal, gimana sih makannya kok sepiring berdua, kan aku enggak suka ini, kan sudah marah dulu. Ya kan? Nah, sehingga bahagia atau tidak, kita sendiri yang menentukan. Tetapi kalau kita mindset-nya sudah mengarahkan bahwa dengan pernikahan itu akan membuat kita bahagia, maka akan bahagia. Tetapi kalau mindset-nya sudah mengarahkan, aku menikah ini nanti enggak akan bahagia, maka mindset itu ya, yang akan membawa kita pada situasi yang demikian. Kira-kira begitu, Bu Nella? Berarti, dikelola bagaimana berkonfliknya, enggak mungkin menghindari konflik ya Bu, mungkin menghindari konflik. Tapi kita akan selesaikan pelan-pelan, kenali karakter kita, karakter-karakter mereka, termasuk permasalahannya. Termasuk permasalahannya, baik, nah itu supaya nanti bisa tetap happy, enjoy di sana. Nah, menikah nanti akan bahagia atau tidak, insya Allah di sana ada kebahagiaan gitu ya, tinggal nanti bahagianya bagaimana. Semoga tidak hanya sesuai standar yang ada di masyarakat ya, sesuai standar, tapi kita bisa merasakan juga. Baik, terima kasih Bu Ari dan Mbak Nella. Selamat bekerja, melanjutkan kerja juga Mbak Nella. Ini ada pertanyaan satu lagi Bu, dari Mbak Ardila. Mbak Intan, Mbak Intan. Mbak Intan mau memungkinkan enggak untuk membuka mikrofonnya gitu? Kayak yang tadi misalnya Mbak Intan sedang di kantor juga ya. Anji Bu. Hai Mbak Cantik. Halo Bu Desi, Bu Ari. Hai. Sehat Mbak Intan? Alhamdulillah, Ibu. Baik. Ya, Mbak Intan boleh langsung bertanya nih ke Bu Ari nih. Apa yang tadi ingin disampaikan Bu? Iya Bu, tadi kan Bu Ari menyampaikan, biar bisa menghandle maksimal memiliki anak tiga saja. Jelas, Ibu suaranya? Ya, jelas. Jelas, jelas. Iya. Lalu agar balance dan bahagia menikah yang ideal itu, usia berapa Bu? Terima kasih nih. Kayak ideal siap berapa nih Bu. Ya, karena kayaknya sudah sering dapat pertanyaan ditunggu undangannya gitu ya Mbak Intan ya. Ya, itu adalah tantangan untuk individu di usia 23 plus lah ya Bu. Ya, oke. Terima kasih Mbak Intan. Bu Desi, ini saya jawab untuk Mbak Intan ini. Bukan saya mengatakan anaknya harus tiga. Tetapi dari hasil riset saya, orang tua bisa menghandle anak itu kalau rata-rata usia, bukan usia, rata-rata jumlah anaknya tiga. Jadi, nanti saya kena dari BKKPN juga nih kalau saya gini. Anaknya tiga gitu. Itu nanti. Tapi masih memungkinkan untuk dikelola dengan lebih baik. Ya, masih dikelola. Dua lebih baik. Dua lebih baik. Satu gak apa-apa. Dua lebih baik, tapi dari riset yang saya temukan itu ibu masih bisa menghandle anak kalau jumlahnya tiga. Tiga itu masih bisa dihandle lah seperti itu. Nah, tapi ini juga lihat jarak anaknya tentu saja. Kalau anaknya selisihnya satu tahun-satu tahun ketika mereka masih balita semua tentu juga akan lebih repot dibandingkan dua. Tetapi jaraknya yang memungkinkan si kakak ini sudah bisa ikut terlibat dalam merawat adiknya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian berapa sih usia yang pas untuk menikah seperti itu? Desi menikah usia berapa? Saya menikah besoknya habis itu berapa hari kemudian umur 26. Saya gak mau menikah dengan standar pertanyaan kapan nikah itu aja lu. Budesi 26 dan saya juga 26. Kira-kira itu memang usia yang pas. Kenapa dikatakan pas? Pertama, kita sudah lulus kuliah. Kemudian setelah lulus kuliah kita sudah bisa menikmati bekerja. Ya, Budesi ya. Kita sudah menikmati bekerja. Bagi yang bekerja. Yang tidak bekerja yang gak masalah. Tetapi setidaknya kan sudah ada waktu untuk diri sendiri seperti itu. Nah, sehingga ini juga gak ada batasan untuk menikah itu usia berapa. Tetapi yang dikhawatirkan adalah kalau terjadi pernikahan dini. Itu yang gak boleh. Pernikahan dini itu kalau misalkan perempuan 19 dan laki-laki 21 itu karena tanggung jawab secara emosi itu belum bisa. Menghandle diri sendiri belum bisa. Menghandle pasangan gak bisa. Apalagi nanti terkait dengan tanggung jawab pengasuhan. Tentu nanti akan lebih banyak konfliknya, lebih banyak masalahnya. Sehingga nanti ketika ada masalah tidak diselesaikan dia akan lari dari masalah itu. Sehingga ya itu tadi gak batasannya berapa kira-kira saya kira gak ada batasan. Yang penting siap untuk menikah. Ada keingungan yang jadi peroleh kemudian kesiapan psikologisnya untuk menyelesaikan konflik. Yang penting siap untuk menikah. Karena menikah itu yang disiapkan ternyata tidak hanya ini budesi gedung dan sebagainya. Psikologisnya. Ternyata kondisi psikologis dari pasangan jadi pasangan suami dan istri ini itu juga harus dipersiapkan. Supaya ketika dua individu dua keluarga ini menyatu ini betul-betul bisa endingnya baik. Endingnya seperti itu. Ada kesiapan berbagi, kesiapan komunikasi, memaafkan itu ya Bu ya? Dan juga tangguh bersama. Jadi tidak tidak gampang koncang gitu ya Bu ya? Tidak gampang. Ada satu pertanyaan lagi Mbak Diharum. Mbak Diharum memungkinkan untuk langsung bertanya DIYAH mas. Oke. Mas saya boleh diketikan dulu nanti pertanyaannya. Oke kami tunggu ya. Oke Mbak Diharum. Oke Mbak Diharum. Ya Bu, sudah jelas suara saya. Halo. Halo Bu Desi, Bu Ari. Sehat ya? Long time no see. Sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Silahkan Mbak Diharum. Saya mau bertanya Bu, untuk di usia 26 sampai 30 mungkin ya, untuk di usia itu lebih mementingkan mana sih di faktor pengaruh tadi kan ada lingkungan, ada organisasi dan lain-lain dari organisasi sendiri ada lingkungan kerja dan pengaturan kerja atau mementingkan pendapatannya terlebih dahulu. Misalnya untuk saat ini kan saya nyaman nih di pekerjaan saya yang sekarang sudah terlalu nyaman tapi untuk posisi jabatan mungkin tidak ada, pendapatan juga mungkin di bawah sejahtera. Tapi posisinya untuk saat ini sudah nyaman. Lebih baik mementingkan yang mana dulu nih Bu untuk usia-usia sekarang. Mementingkan pendapatan dulu mungkin atau mungkin lingkungan kerja yang nyaman. Terima kasih. Oke, thank you Mbak Diharum. Ibu Ari nih, yang mana yang lebih dipentingkan nih Bu? Pendapatan atau lingkungan kerja yang nyaman? Oke, ini kembali lagi tidak bisa dikatakan A atau B pilihannya. Gitu ya Bu Diharum. Karena kan kembali lagi kepada masing-masing. Artinya ketika seseorang mendapatkan gaji atau pendapatan yang tinggi tetapi kemudian lingkungannya tidak nyaman itu kan juga kembali lagi. Aku harus bertahan pada situasi itu atau harus memilih keluar seperti itu tadi? Bu Ari kok tidak konsisten katanya tadi harus bertahan karena dimanapun kita akan ada konflik seperti itu. Kok sekarang suruh keluar? Bukan suruh keluar tetapi kita masing-masing melihat apakah dengan kondisi yang ada dengan situasi yang ada seperti itu kita masih mampu bertahan gak nih? Nah kalau misalkan kita mampu bertahan tetapi dipaksakan kemudian didorong-dorong kamu gak apa-apa kamu gak apa-apa kan ininya juga gak nyaman Bu Desi kondisi hati kan juga gak nyaman sehingga kembali lagi yang membuat Bu siapa tadi? Mbak Diharum Mbak Diharum ini merasa nyaman itu yang mana? apakah kondisi organisasi apakah tentang pendapatan maka kita sendiri yang menentukan lalu bagaimana kita bisa menentukan? Coba kita buat tabel positif negatifnya positifnya seperti ini kemudian negatifnya seperti ini kita mau ngambil yang mana nih? Kan gak bisa orang lain untuk mengatakan Bu Ari jangan begitu Bu Ari disini saja misalkan karena yang mengalami dan merasakan kita sendiri sehingga orang lain itu kan hanya sebagai supporting system gitu ya Bu Desi yang men-support supaya kondisi bisa berjalan dengan lebih baik jadi Mbak Arum bisa memilih kalau bingung memilih tadi bisa membuat tabel kira-kira kalau disini positifnya sekian negatifnya sekian dituliskan begitu kemudian kalau disini positifnya seperti ini negatifnya seperti ini nah dari situ silakan untuk mengambil keputusan kalau ada keluarga bisa didiskusikan dengan keluarga kalau misalkan ada siapa yang memang perlu untuk didiskusikan ini bisa menjadi teman diskusi maka ini bisa menjadi supporting system untuk mendukung keputusan-keputusan kita begitu Mbak Arum berarti dipertimbangkan ya Bu plus minusnya seperti apa kemudian juga melihat tentunya tadi melibatkan orang-orang yang penting gitu ya oke jangan sambil melihat orientasi ke depannya apa ya betul oke Mbak Diyah selamat mulai untuk memetakan ya saya Buda Titi ini lagi resen ini ya oke nanti setelah Buda Titi kita kembali lagi ke sini ya ya setelahnya Mbak Masaya ya silakan Buda Titi terima kasih kesempatan untuk sharing juga kebetulan saya ibu dengan tiga anak pada awalnya saya tidak bekerja jadi saya memurni ibu rumah tangga dulu saya lulusan dari analis farmasi dari analis farmasi tapi tidak bekerja kemudian menikah dan memiliki tiga anak yang usianya berurutan selisih dua tahun setahun gitu ya jadi di awal pernikahan saya tidak bekerja sama sekali kemudian baru ketika anak saya usia kelas 3 SD saya mulai terjun ke dunia pendidikan sampai sekarang jadi dari tahun 2012 nampaknya ini menjadi sebuah passion buat saya bahwa ketika saya bekerja itu saya sangat enjoy nah ketika saya masuk ke dunia pendidikan awalnya saya hanya private kemudian mengajar di post-pout nah semakin lama saya semakin mencintai dunia pendidikan ini kemudian juga mengingat post-pout itu banyak yang backgroundnya dari ibu rumah tangga dari kader PKK karena pengelolaannya di PKK di kelurahan itu banyak SDM kita yang kurang banyak teman-teman yang ngasih motivasi kenapa tidak masuk TK karena di sana ada jenjang karir dan sebagainya bisa sertifikasi secara finansial sangat menjanjikan kalau kita masuk ke dunia pendidikan yang formal tetapi sampai saat ini pun saya masih menjawab idealisme saya sampai saat ini adalah masih di post-pout untuk mengembangkan post-pout nah permasalahannya ketika kita bersinggungan dengan rekan-rekan sesama sejawat tutor di post-pout itu kan kadang-kadang kita ada beda persepsi ada hal-hal yang kontradiksi satu dengan yang lain nah terkait dengan itu saya ingin saya tanyakan bagaimana sebaiknya ketika menghadapi orang yang sangat berpengaruh di dalam sebuah organisasi forum post-pout tetapi itu pengaruhnya itu sebenarnya tidak baik gitu nah kita ingin mendobrak nah itu kan kadang-kadang kita yang akhirnya kena gitu kita kena imbasnya gitu kita yang yang dijatuhkan seperti itu kalau sejauh ini sih saya hanya saya diamkan gitu kemudian saya pokoknya prioritas saya bisa bermanfaat buat teman-teman itu saja perkara siap begini-begini saya biarkan mungkin ada tips dari Ibu Ari bagaimana sebaiknya saya harus bersikap gitu terima kasih terima kasih Bunda Titi langsung Ibu Ari ya oke Bunda Titi ini intinya adalah bagaimana untuk menghadapi kondisi rekan sejawat yang tidak satu visi gitu ya beda konsepnya seperti itu nah ini memang agak suksah kalau tadi dikatakan bahwa beliau adalah orang yang berpengaruh seperti itu tadi di awal juga saya katakan kita enggak mungkin untuk melawan kita enggak mungkin untuk mendobrak yang tadi dikatakan Bunda Titi kayaknya enggak bisa yang seperti itu tetapi kita bisa melakukan sesuatu itu dengan pelan-pelan kalau mendobrak sudah pasti frontal ya kan sesuatu yang sangat bertolak belakang kemudian langsung kita dobrak mesti akan enggak bisa untuk seperti itu tetapi kalau kita melakukan secara pelan-pelan dimulai dari hal-hal yang kecil kemudian itu ditunjukkan hasilnya itu masih memungkinkan untuk mengalami adanya satu perubahan ya Bu Titi jadi memang Bu ini kan butuh waktu yang lama kadang-kadang kan saya enggak sabar juga kan seperti itu selak pengen jalan katakanlah seperti itu tapi kembali lagi tadi kita enggak mungkin merubah orang lain Bu di awal kan seperti itu kita enggak bisa merubah orang lain dan kita enggak bisa merubah situasi yang bisa kita lakukan adalah kita merubah diri kita sendiri kita menyesuaikan dengan kondisi seperti itu nah kalau memang Bu Titik berkenan untuk kondisi seperti itu ya memang kita akan pelan-pelan tapi insya Allah apa yang kita lakukan secara pelan-pelan ini kalau memang orientasinya pada sesuatu yang positif kemudian memang betul-betul bermanfaat itu nanti juga akan ada jalan seperti itu tapi kalau langsung mendobrak saya pikir tidak bisa dengan kondisi seperti itu begitu ya Bu Titik ya terima kasih Bu Ari untuk merespon Bu Titik terima kasih Bu Titik untuk pertanyaannya Bu Ari nah ini kayaknya asik kalau kita lanjutkan lagi kembali lagi dulu nah sebenarnya apa sih ada enggak sih bedanya Bu nanti harapan tentang work life balance pada anak yang generasinya generasi angkatan Bu Ari generasi angkatan saya oh iya kita 17 tahun sama kita sama ada enggak perbedaan antar generasi itu dengan harapan tentang work life balance itu Bu ya oke baik Bu Desi ibu bapak semuanya kita lanjutkan lagi ke materi ya tadi ada beberapa hal yang sudah ditanyakan oleh ibu bapak sekarang kita akan lanjut ke materi setelah tadi kita lihat pengaruhnya bagaimana kemudian apa work life balance bagaimana sekarang kita lihat pada generasi tapi kayaknya share screennya hilang ibu jadi kita harus share screen ulang harus share screen ulang ya share screen yang ini oke apakah sudah nampak sudah sudah nampak ya ibu bapak sudah oke terkait dengan teori generasi ternyata pada mereka yang baby boomer itu adalah angkatan orang tua saya ya orang tua saya ini work life balance ini bukan prioritas utama ibu bapak kita itu cenderung bertahan di perusahaan untuk jangka waktu yang lama artinya ketika beliau-beliau itu sudah bekerja mereka enggak mungkin untuk pindah-pindah ketika mereka sudah satu di tempat tertentu mereka ya sudah fokusnya pada pekerjaan bahkan pada saat itu itu nampak sekali perbedaan bahwa orientasi yang bekerja itu adalah bapak dan ibu ada di rumah sebagian besar seperti itu jadi patrilinialnya nampak sekali dan work life balance bukan menjadi prioritas yang utama jadi kerja ya sudah kerja fokus kerja saja jadi apa kesadaran tentang diri ini untuk perlu diperhatikan itu belum banyak muncul pada saat itu nah kemudian yang berikutnya adalah generasi egg nah generasi egg ini sudah mulai berubah mereka lebih memprioritaskan waktu untuk bersama dengan keluarga jadi orientasinya kepada keluarga diri ini belum jadi untuk orientasi kepada diri sendiri me time ini belum maka kadang-kadang saya kalau diajak Bu Desi untuk me time begitu sebentar mbak gitu ya karena orientasi pada keluarga dulu karena beda generasi juga Bu Desi ya ternyata teori generasi juga menyatakan yang seperti itu walaupun kadang kita menolak kita beda generasi ya Bu nah ini beda dengan generasi milenial nah milenial ini dari awal sudah mulai sadar tentang work life balance jadi mereka maunya yang seimbang mereka maunya ya ada kebutuhan diri yang harus dipenuhi kalau saya melihat kondisi seperti ini itu karena pertama generasi milenial itu begitu mereka lahir itu sudah dalam kondisi yang lebih mapan daripada generasi sebelumnya kalau baby boomer ini kita lihat mereka lahir beliau-beliau lahir ini dalam kondisi yang perang kan seperti itu ya sehingga kan intinya bagaimana mau memikirkan diri sendiri karena untuk bekerja saja kan itu sudah kondisinya sudah baik seperti itu sementara kemudian lahir dari anaknya baby boomer itu adalah generasi X generasi X ini tadi karena kondisinya sudah lebih baik maka orientasinya biasanya lebih pada keluarga nah milenial ini yang mereka inginnya balance mereka dengan kecanggihan teknologi dengan teknologi yang begitu mereka lahir itu sudah bersinggungan dengan teknologi sehingga mereka pun juga terbiasa untuk bekerja dengan teknologi maka mereka juga sulit untuk bekerja yang terkungkung waktu dan tempat Mereka lebih suka bekerja di kafe maka sekarang banyak menjamur kafe-kafe ini juga merespon dari permintaan generasi milenial walaupun mereka mengatakan tidak minta begitu tetapi kan ada tuntutan pasar yang seperti itu sehingga terpenulih keinginan-keinginan mereka mereka mengatakan bahwa work life balance ini adalah kemampuan untuk memenuhi gaya hidup melalui pekerjaan yang dilakukan jadi kalau mereka bekerja pada satu tempat yang tidak nyaman mereka akan keluar oke saya jadi ingat yang populer di Instagram di TikTok anak jaksel itu fenomena jaksel ketika dia diwawancara oleh HRD karena menanyakan kemudian nanti saya bisa hangoutnya jam berapa keluarnya jam berapa overtime-nya seberapa supaya saya agak overthinking oke itu kan sesuatu yang tidak ditanyakan pada generasi sebelumnya tidak ditanyakan pada generasi sebelumnya karena orientasinya berbeda saat saya dapat yang kayak gitu saya akan langsung membuat catatan nah kondisinya berbeda mereka menuntut untuk seimbang ada waktu-waktu untuk diri sendiri ini memang betul-betul untuk diperhatikan seperti itu jadi diri ini memang harus diperhatikan intinya seperti itu karena ini juga pengaruh kesadaran anak sekarang mencintai diri sendiri itu lebih awal gitu ya ya itu juga ya itu tadi Ibu Desi mengapa mencintai diri sendiri lebih awal karena mereka lahir dengan kondisi yang lebih baik beda dengan yang tadi zaman baby boomer itu mereka lahir dalam kondisi perang bagaimana merawat secara psikis dengan kondisi perang kan ibaratnya seperti itu belum jadi perhatian di situ lebih baik menjadi perhatian kondisi-kondisi seperti itu sehingga tidak heran kalau dengan generasi yang berbeda konsep keseimbangan ini juga akan berbeda nah kita akan lihat pada generasi milenial ini mereka lebih berorientasi pada hasil jadi kalau misalkan ada satu tagihan pekerjaan kenapa tidak dikerjakan di sini ya ini kan sudah bisa Bu nah gitu kan orientasi pada hasil kemudian senang bekerja dengan orang lain begitu kemudian mereka mencari pekerjaan yang lebih tepat untuk dirinya sendiri maka sering terjadi kutu loncat pada generasi milenial karena ketika pekerjaan ini merasa tidak nyaman nah ini mereka akan loncat-loncat untuk menemukan yang memang itu bagaimana tetapi kembali lagi tadi kalau misalkan ini terjadi seperti itu terus maka dia tidak akan mengenali pekerjaannya karena dia akan menyesuaikan lagi menyesuaikan lagi tetapi pada intinya Bapak Ibu semuanya memang mereka ingin kebebasan dalam bekerja karena kebebasan itu dirasakan lebih mudah mengakses balansnya bagi dirinya ya dengan kecanggihan teknologi juga sehingga tidak harus berada dalam satu tempat yang sama untuk menyelesaikan pekerjaan disini pun aku bisa menyelesaikan pekerjaan yang dulu tidak bisa dilakukan coba bayangkan Budesi kalau misalkan pandemi terjadi pada saat teknologi belum canggih kita di rumah dua tahun mau ngapain ya Ibu Bapak semuanya ketika pandemi terjadi pada masa-masa teknologi belum secanggih sekarang kita dua tahun di rumah mau ngapain kan begitu cari makanan kan jadi susah juga ya kan nah ini salah satunya adalah kondisinya seperti itu oke lalu yang berikutnya ini generasi milenial di dalam bekerja mereka tidak melulu mengharapkan gaji yang tinggi gaji tinggi tapi mereka tidak merasa nyaman di sana mereka juga akan keluar jadi kontradiktif antara tidak ingin gaji tapi mereka memenuhi gaya hidup karena gaya hidup kan beda dengan kebutuhan hidup gaya hidup dengan kebutuhan hidup ini maka tadi mereka kan tidak hanya fokus pada satu hal tertentu sehingga dengan gaji yang mereka tidak mau tadi tetapi dia punya satu keahlian tertentu yang ini bisa dilakukan dan ini bisa mendapatkan pasif income nah ini ini sesuatu yang tidak didapatkan pada generasi baby boomer ataupun generasi X karena ketika masa itu pada generasi-generasi sebelumnya ketika mereka bekerja ya sudah fokus pada satu pekerjaan itu oke maka sekarang yang generasi milenial ini mereka untuk usaha sendiri juga lebih banyak tidak cuma hanya punya satu pekerjaan mereka juga investasi kemarin-marin oke berarti untuk kehidupnya bisa dilihat dari dipenuhi dari penghasilan total tapi bukan hanya gaji maka memungkinkan mereka melompat-lompat oke dapat ya nah ini kan juga melihat dengan apresiasi terhadap pekerjaan artinya ketika mereka tadi di satu perusahaan tertentu mereka tidak mendapatkan apresiasi mereka juga gak mau ya mereka juga gak mau sehingga ya itu tadi walaupun gajinya tinggi tetapi gak ada apresiasi ya sudahlah lebih memilih keluar karena aku masih bisa mendapatkan dari sesuatu yang lain maka disini untuk generasi milenial itu akan mengharapkan jadwal kerja yang fleksibel terutama pada perempuan karena perempuan ini tadi terkait dengan pengasuhan anak dan ada kesempatan karir karena kalau melihat tidak ada kesempatan karir ya sudah mereka akan keluar resign seperti itu nah ini untuk generasi milenial ini memang saya lihat berbeda dengan generasi sebelumnya begitu ya kemudian yang berikutnya maka work life balance pada generasi milenial ini dalam bekerja yang tadi saya sampaikan tidak hanya fokus pada gaji yang tinggi tetapi juga mempertimbangkan ini ada waktu hangout tidak waktu dengan teman atau tidak waktu self-care nah ya kan dan ini jadi catatan ini untuk para pemilik usaha maupun pimpinan yang kemudian kita mulai menerima generasi milenial bisa jadi bekerjanya menjadi berbeda tapi tidak mengurangi produktivitas budaya organisasi juga perlu untuk melihat itu ya nah tetapi tadi dikatakan juga bahwa produktivitas tetap kemudian juga jangan kemudian ya aku kan kayak gini ya mau gak mau ya aku ya sudah tetap kayak gini gak bisa juga yang seperti itu tetapi kita tetap harus menempatkan situasi jadi mungkin ada win-win solution ya dari individunya untuk menyesuaikan kemudian dari organisasi juga menyesuaikan sehingga kita akan ketemu di satu titik tengah karena kalau misalkan dari organisasi ini ternyata tidak merubah mindsetnya kemudian anak-anak milenial ini sekarang sudah masuk pada dunia kerja ini kan gak bisa disamakan dengan yang sebelumnya seperti itu satu sisi juga kerugian bagi pemilik usaha maupun pimpinan kalau sering banyak yang keluar masuk tapi juga kemudian bukan menjadikan ini ya kemudian juga yang penting lagi yang tadi saya katakan Budesi tidak kemudian para generasi milenial itu mengatakan tuh kan begitu kan aku harus dihargai dong gak gitu juga nah ini tadi yang saya katakan bisa menempatkan diri ada win-win solution supaya semuanya bisa lebih produktif nah ini Budesi yang tadi ditanyakan ibu bapak semuanya bagaimana untuk mencapainya nah tadi yang saya bocori adalah pada skala prioritas jadi ini memang menjadi hal yang utama bagaimana bisa kita balance kalau kita mengutamakan skala prioritas pada saat ini prioritas kita apa apakah pada pekerjaan apakah pada pekerja ataukah kepada diri sendiri atau justru kepada teman misalkan seperti itu kepada keluarga juga kepada keluarga juga kita lihat tidak bisa tadi saya katakan Budesi kok skala prioritasnya ini sih kan harusnya ini gak bisa karena masing-masing punya tanggung jawab yang berbeda seperti itu kemudian kita berusaha untuk bekerja secara efektif efisien kita fokus pada apa yang sedang kita lakukan kalau saat ini kita di kantor ya kita fokus pada pekerjaan yang kita lakukan bukan kemudian kita pikir yang lain-lain melakukan aktivitas yang lain-lain sehingga ini gak selesai kemudian dibawa ke rumah kita bisa bekerja secara efektif dan efisien maka kita buat target kerja target kerjanya bagaimana yang kita selesaikan bagaimana karena kalau gak ada target biasanya juga gak akan terselesaikan begitu mungkin ini jadi kunci suksesnya Bu Ari juga selama ini ya punya target-target yang jelas oke perlu kita contoh ya nah ini juga Bu Desi menghindari hal-hal yang mendistraksi saat bekerja nah yang mendistraksi itu bagaimana tadi di awal kan tempat banyak laptop tadi kan membuat bising-pusing gitu ya nah ini tempat kerja juga andanya seperti itu tapi mungkin ada juga ibu bapak dan teman-teman yang tempat kerjanya berantakan begitu masih bisa bekerja gitu ya saya gitu atau bisa juga memang tempat kerja ini di outdoor ya jadi memang harus banyak ber melihat sesuatu yang memang banyak bukan menjadi amatan utama nah itu gimana itu kalau memang banyak amatan kita misalnya di kontraktor oke ini baru ngerjaan yang ini tapi kemudian datang yang lainnya gimana kita kan harus fokus tadi ya kita membuat target hari ini yang mau diselesaikan apa nih nah kita selesaikan dulu untuk webinar ini misalkan ya sudah kita selesaikan webinar ini misalkan kan seperti itu ibu tahu aja oke jadi menghindari hal-hal yang mendistraksi jadi kalau misalkan saya ketika mau bekerja Budesi ibu bapak semuanya semua kebutuhan saya siapkan dulu termasuk kebutuhan keluarga sehingga saya bisa fokus dengan pekerjaan yang saya lakukan karena kalau misalkan di tengah-tengah kemudian ada yang mendistraksi itu kita sedang mikir sesuatu kemudian akan hilang seperti itu nah gitu terus berikutnya tidak menunda pekerjaan nah ini ya prokrastinasi ya Budesi ya ini enak sebetulnya tapi dampaknya yang tidak enak karena ketika kita menunda pekerjaan pekerjaan yang lain tentu akan menghantui kita karena kalau satu pekerjaan tidak terselesaikan yang lain akan antri dan itu endingnya juga tetap kita yang mengerjakan maka ya kembali lagi kita yang bisa mengatur waktu untuk menyelesaikan hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita kemudian ini Budesi luangkan waktu untuk diri sendiri bentuk luangkan waktu untuk diri sendiri atau meet time ini kan tiap-tiap orang juga berbeda ada yang dengan istirahat di rumah itu sudah menyenangkan ada yang tidur ada yang mau skincare-an ada yang hangout ada yang ngopi ya itu kembali lagi mana masing-masing yang memang nyaman untuk kita masing-masing tapi yang jelas kita punya waktu untuk diri kita sendiri bentuknya bagaimana Bu ya ini kembali lagi ke kita masing-masing dan ini mungkin luangkan waktu ini juga luangkan waktu untuk memberi jeda pada diri ya Bu ya supaya nanti tidak terlalu banyak bereaksi dengan orang lain ataupun membuat kita untuk istirahat dulu ya Bu ya jeda dari aktivitas yang lain jeda dari aktivitas yang lain sambil kita merasakan sebetulnya pekerjaan kita yang kita lakukan itu tadi bagaimana kan begitu ya karena kalau enggak ada waktu jeda kan kita juga enggak bisa merasakan apa yang terjadi pada diri kita nah semuanya seolah-olah hanya seperti apa daily rutinitas begitu ya setiap hari seperti itu setiap hari seperti itu enggak ada rasanya mau kerja ya yaudah kerja aja enggak ada semangatnya sampai mungkin akhirnya hilang dari kesadaran artinya enggak main vlog lagi enggak menyadari apa yang dilakukan oke nah ini Bu tips yang berikutnya apa nih yang terakhir adalah Bu Desi Ibu Bapak semuanya yang tadi dikatakan bahwa kita bisa mengupayakan untuk asertif kalau memang kita sudah overload ya oke memang kondisinya enggak seperti itu artinya memang enggak bisa untuk dibebani lagi karena nanti kalau dibebani lagi malah enggak akan menyelesaikan semuanya semuanya akan terganggu baik diri ini kemudian pekerjaan keluarga kemudian relasi yang muncul adalah yang tadi merengut semua itu tadi kan kondisinya menjadi tidak nyaman semuanya nah ini Ibu Bapak Bu Desi yang bisa upayakan untuk mencapai ya untuk mencapai supaya seimbang intinya seperti itu ini tadi pertanyaan kita bersama tadi yang tips tadi ya Bu nah sekarang pertanyaan yang kedua yang tadi Bu ditanyakan bagaimana memprediksi saya sudah balance atau belum sih Bu ya oke bagaimana saya memprediksi sudah balance atau belum nah maka kita mencoba untuk membuat tabel atau journaling lah sekarang bahasanya journaling ya oh iya journaling untuk diri kita sendiri yang sudah kita lakukan apa sih hari ini kita sudah melakukan apa ya oh dari bekerja itu dari jam berapa sampai jam berapa dengan keluarga dari jam berapa jam berapa ada meetemnya enggak ada waktu dengan teman apa tidak nah dari situ ketika sudah dipetakan kemudian masing-masing merasa ini sudah balance apa belum kan begitu jadi tadi Bu Desi ketika misalkan waktu untuk keluarga lebih banyak kemudian waktu untuk pekerjaan lebih banyak kemudian menjadi tak inceng punyanya Bu Desi itu enggak balance tuh misalnya nah misalnya ini kok pekerjaannya banyak sih misalkan kan seperti itu enggak bisa karena tadi kembali lagi balance versinya Bu Desi dan balance versi saya bisa jadi akan berbeda sehingga kita sendiri yang mengukur balancenya bagaimana karena tadi balance itu sifatnya subjektif dan kita melihat kondisi itu bagaimana apakah harus yang kita ubah nih misalkan seperti itu atau oh sudah cukup nih kita kembali lagi ke awal tadi komitmen waktunya bagaimana komitmen tentang tanggung jawabnya bagaimana dan komitmen tentang kepuasannya bagaimana dengan kondisi yang tadi lebih banyak di pekerjaan atau keluarga itu saya merasa puas atau tidak Budesi merasa puas atau tidak ibu bapak merasa puas atau tidak kemudian kita juga melihat yang empat tadi Budesi dengan kondisi yang seperti itu sudah kita petakan apakah dengan seperti itu berarti pekerjaan mengganggu individu apakah individu mengganggu pekerjaan apakah pekerjaan mengoptimalkan individu atau yang sebaliknya pekerjaan pekerjaan mengganggu pekerjaan mengoptimalkan individu atau satu lagi diri mengoptimalkan pekerjaan nah itu kan kembali lagi juga pada subyektivitas masing-masing jadi intinya apakah sudah balance atau belum pertama kita journaling kita lihat kita petakan kemudian kita lihat apakah ini mengganggu apa tidak kalau tidak mengganggu ya oke jalan terus dengan kondisi seperti itu why not tetapi kalau sudah merasa ini gak imbang nih misalkan ada sesuatu yang dikorbankan misalkan ya perlu kita ganti intinya seperti itu baik Ibu yang angkri bertanya-tanya tapi kita selesaikan dulu saja selesaikan dulu ya nah maka bagaimana indikatornya tadi Ibu Desi terpenuhinya kebutuhan pekerjaan keluarga dan pribadi terus yang berikutnya memiliki tidur yang cukup jadi kalau yang gak bisa tidur itu berarti ada tanda-tanda kecemasan begitu kemudian yang tidur terus juga berarti gak balance Ibu Desi ya Ibu Bapak semuanya tidur sambil mikir kerjaan itu balance gak ya ya kemudian memiliki aktivitas lain yang positif nah ini hobinya masih bisa jalan kemudian bergabung dengan komunitas karena ketika kita masuk dalam satu relasi tertentu kadang kita merasa nyaman seperti itu karena kalau tadi Ibu Desi mengatakan apa yang satu hari sudah gak main full ya kan gak main full jadi kerja puluh rumah kerja rumah kerja rumah jadi sudah baru bangun itu kayaknya kok jadi kantor lagi terus pulang berarti itu gak balance menurut Ibu Desi oh iya menurut saya oke jadi kembali lagi pada kenikmatan masing-masing karena ada juga yang kantor kerja eh kantor kerja kantor mengeluh kerja rumah kerja rumah tidak mengeluh dan banyak bersyukur kan berarti gak masalah ibu Desi nah oke jadi ini Ibu Bapak sebagai indikator apakah kita bisa balance apa tidak mengukur balance apa tidak kita bisa melihat tadi dari tiga ciri-cirinya kemudian dari tiga hal apakah ini menghambat atau justru mendukung dan kalau kita lihat secara realistik ini paling tidak bisa menjadikan gambaran apakah ini bisa balance apa tidak tapi kembali lagi balance itu sifatnya subyektif oke nah maka sebagai sesuatu yang penting yang penutup bisa saya sampaikan ketika individu itu mampu bersikap produktif dan merasa bahagia maka biasanya disitu akan sudah terjadi keseimbangan lalu caranya bagaimana kita eksplorasi diri kemudian kita passion tadi yang dikatakan oleh Putiti juga dan kita komitmen berhadap apa yang kita tekoni itu maka kita akan mampu berprestasi terima kasih untuk semuanya ibu bapak semuanya untuk sharing diskusinya hari ini mudah-mudahan bermanfaat kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ada yang kurang tepat mohon maaf terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh luar biasa kita berikan apresiasi pada Bu Ari atas atas kesediaannya untuk berbagi ilmu dan juga materi yang penting untuk keseharian kita ibu di ruang chat ini tadi yang bertanya itu sudah beberapa bahkan ada beberapa yang crash hand sampai kemudian sudah lower hand sepertinya karena bersemangat untuk antri sampai waktunya melebih batas nah ini mas Allah sudah membagikan baik mas Allah mungkin bisa dibantu untuk ke kolom chat biar saya bisa untuk menyimpat ini ada pertanyaan yang mungkin nanti langsung kita bisa jawab nah kayaknya ini mulai atas lagi atasnya Bu Surati ada gak ya oke oh atas lagi mas apakah dari mbak mas saya Bu apakah memberikan reward pada diri sendiri bisa mempengaruhi life balance dalam kehidupan ya oke ini langsung dijawab dulu ya merawat reward 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 diri apakah dapat mempengaruhi iya bisa tapi kita juga harus hati-hati rewardnya itu bagaimana jangan-jangan kemudian sudah ah inilah reward untuk aku ah reward untuk aku artinya satu pekerjaan tertentu yang harusnya menjadi fokus malah tidak bisa terselesaikan tapi betul ini mbak mas saya bahwa dengan adanya reward ketika kita sudah melakukan satu pekerjaan tertentu tugas tertentu dan tugas itu terasa berat berat bagi yang melakukan ya maka kita juga bisa memberikan reward terhadap diri kita sendiri kamu kan sudah melakukan kegiatan ini maka kamu akan mendapatkan sesuatu bahkan kita juga perlu mengucapkan terima kasih kepada diri kita sendiri ya mbak mas saya karena kita sudah sampai pada tahap ini kita masing-masing masing-masing sudah pada tahap ini kita mengucapkan terima kasih kepada diri kita sendiri karena oh alhamdulillah hari ini sehat hari ini tidak ada kendala biasanya pusing ternyata ini tidak pusing misalkan itu satu capaian itu kan juga perlu kita ucapkan kepada diri kita sendiri sehingga reward emang bisa untuk mempengaruhi work life balance tetapi juga perlu hati-hati jangan kemudian terlalu sering atau ini menjadi apa ya budesia seolah-olah ini menjadi tameng ini kan sudah melakukan ini aku istirahat dulu ini melakukan ini istirahat dulu istirahatnya terlalu lama karena kalau kita ingat yang di teori jadinya biaristik memberikan reward itu harus timingnya tepat waktunya tepat dan sesuatu yang memang berharga betul baik sekian Mbak Masaya selanjutnya kita ke Bu Surati dari SMP Muhammadiyah selamat pagi menjelang siang Ibu mohon di-share dari pengalaman pribadi Bu Ari dan Budesi Bagaimana cara Bagaimana sih cara membangun keberanian untuk memulai komunikasi mengenai pekerjaan rumah sebentar Mas pekerjaan rumah dalam mengasuh anak dengan pasangan sedangkan pasangan kita masih sibuk sampai rumah sudah capek mau mengajak komunikasi kita juga kasihan nih sedangkan waktu di sekolah kita juga sudah banyak hal yang kita kerjakan walaupun pasangan kita bilang kalau mau ngomong ngomong aja tapi sebagai perempuan kayak edukasi yang capek kerja buat keluarga masih harus mendengarkan keluh kesah kita bagaimana cara membangun komunikasi di sela-sela kesibukannya jadi yang satu adalah bagaimana mengkomunikasikan bahwa kita memerlukan keterlibatan pasangan dalam mengasuh anak pertanyaan kedua apa ya mas Alamiah bagaimana memanajemen waktu agar kita bisa optimal di setiap tugas kita dan produktif baik monggo Ibu Adi baik siapa ini Ibu Desi Ibu Sutari Ibu Sutari Ibu Surati Ibu Surati Ibu Surati Ibu Surati Ibu Surati bagaimana untuk keterlibatan dengan pasangan seperti itu ini kalau misalkan diajak ngomong-ngomong terus tapi nggak action-action malah nggak jalan-jalan juga kalau saya langsung saja ketika dalam kondisi awal itu apa yang kita lakukan kita kerjakan bareng-bareng bahkan tidak hanya dengan suami dengan anak-anak juga bisa terlibat seperti itu tapi ini juga pengaruh bagaimana mereka awal membangun komitmen rumah tangga seperti itu karena tadi sebelumnya saya katakan juga untuk menyiapkan pernikahan itu tidak hanya menyiapkan pernikahan gedung dan sebagainya tetapi kesiapan pasangan suami istri ini untuk menikah nah sehingga kalau misalkan Ibu memang terlibat dengan komunikasi seperti itu kalau bisa dikomunikasikan itu akan lebih baik tetapi kalau tidak kita mulai untuk hal-hal yang kecil kalau memang Ibu tidak bisa melakukan dan perlu bantuan suami ya kemukakan karena kan nggak mungkin untuk nahan sendiri tapi kemudian Ibu jengkel kemudian endinya marah kepada suami atau kalau nggak marah nanti pasang muka cemberut atau marah ke anak sehingga anak akan menjadi korbannya nah maka daripada kondisinya seperti itu kalau memang butuh itu disampaikan tetapi tentu saja cara menyampaikannya dengan baik-baik kita lihat selahnya suami itu yang memang kira-kira itu sedang bisa untuk masuk itu yang bagaimana itu saya kira Ibu akan tahu sendiri artinya kalau memang sesuatu yang tidak bisa dilakukan sendiri tetapi masih dipendam sendiri kemudian Ibu cemberut kemudian suaminya tanya kenapa si Ibu enggak enggak apa-apa banyak lagi enggak apa-apa enggak apa-apa tapi sambil cemberut kemudian si Bapak juga oh Ibu juga enggak apa-apa kan enggak apa-apa kan begitu karena Bapak-Bapak ini logis enggak apa-apa berarti dianggap memang tidak apa-apa ya dan juga mungkin ini ya Bu ya apa ketika tadi memang memerlukan disampaikan saja mungkin bisa diawali dengan mendengarkan dulu bagaimana harinya saat ini dan hal yang saya pelajari dalam jaring dengan Bapak-Bapak ketika Bapak-Bapak itu dimintai bantuan di rumah untuk terlibat dengan anak atau terlibat dengan pekerjaan itu mereka merasa bahwa oh iya berarti saya itu dibutuhkan dan merasa dibutuhkan itu bagi seorang Bapak-Bapak itu berkaitan dengan harga dia juga itu itu seorang kebahagiaan juga jadi tidak masalah cara menyampaikannya itu yang bagaimana karena kadang-kadang kita perempuan tidak menyampaikan tapi merengut itu Bude sih itu sahaja ketika ditanya tidak apa-apa tidak apa-apa tetapi aslinya apa-apa begitu begitu Bu Surati jadi memang harus disampaikan yang kedua untuk manajemen waktu agar semuanya beres memanajemen waktu agar semuanya beres tadi Bu kita intinya adalah pada skala prioritas kemudian ketika kita sudah bekerja ya betul-betul mindful disini untuk kerja satu pekerjaan tertentu ya sudah tidak terdistraksi kadang-kadang yang terdistraksi itu dengan HP ya HP itu kadang-kadang kita memang harus chat dengan seseorang ternyata di sana banyak sekali chat sehingga kita scroll sana scroll sini malah yang asli kita mau chat itu akan terlupakan nah sehingga waktu kita sudah habis untuk kondisi-kondisi yang seperti itu jadi kita berusaha fokus berusaha betul-betul manage apa yang harus kita kerjakan pada hari itu begitu terima kasih Bu Ari satu lagi dari Bu Muriani oh ya dari Bu Muriani isin bertanya Bunda saya menangani tiga lembaga yang berbeda dan sering membawa pekerjaan di rumah dan saya juga masih kuliah baik jadi bekerja dengan tiga lembaga membawa pekerjaan di rumah dan masih kuliah karena terkadang ada tugas yang tidak terselesaikan di kantor terutama tugas kuliah yang kadangkala bersamaan bagaimana cara mengatur waktunya hampir sama ya saya juga pernah mengalami situasi seperti ini cuma ada tiga lembaga jadi satu lembaga saja masih harus kerja masih harus kuliah kuliahnya luar kota juga ada anak-anak nah cara mengatur waktunya bagaimana pada waktu itu Bu karena anak-anak memang masih kecil memang saya mengerjakan ketika anak-anak sudah tidur jadi ada waktu untuk anak-anak dulu pekerjaan memang dibawa ke rumah karena gak mungkin untuk tidak dibawa ke rumah tapi saya kerjakan ketika anak-anak tidur berarti waktu untuk saya kan memang gak ada yang tadi saya katakan dulu saya orientasinya kepada work family balance orientasinya kepada keluarga saya lihat anak-anak semuanya sudah terpenuhi kebutuhannya baru kemudian saya memenuhi kebutuhan saya termasuk memenuhi tugas kuliah tapi endingnya saya tidur malam kan Bu Desi ya tidur malam karena ketika anak-anak sudah tidur baru saya mulai kerja dengan aktivitas saya tapi sekarang kondisinya berbeda anak-anak sudah beranjak remaja mereka sudah tidak butuh untuk tidur didampingi lagi untuk dikeloni seperti itu sehingga mereka sudah bisa mengatur sendiri maka ketika sampai di rumah tetap saya pastikan anak-anak dalam kondisi yang aman versi saya dan versi anak-anak aman versi kami masing-masing baru kemudian saya buka pekerjaan nah ini kan gak bisa semuanya harus seperti itu tetapi kan kita sendiri yang tahu yang paling baik itu bagaimana tetapi intinya adalah ketika ada satu yang menjadi skala prioritas aspek yang lain seolah-olah merasa dikorbankan ya kan seolah-olah dikorbankan tetapi kembali lagi komitmen kita atau skala prioritas kita pada saat itu bagaimana kan begitu nah kalau memang pada saat itu yang dipentingkan ini ada tugas kuliah yang besok deadline ya sudah berarti memang harus dikerjakan pernah juga sampai tidak tidur kan Budesia anaknya rewel kemudian tugas kuliah ya ini kan konsekuensinya kita kan juga gak bisa untuk minta kepada dosenya mengatakan bu anak saya rewel kan gak bisa juga terus kalau nanti mengatakan siapa suruh kuliah kan seperti itu karena kuliah kan juga pilihan kita masing-masing ya sehingga kita yang memang bisa mengupayakan mengatur waktu untuk semua pekerjaan itu bisa terselesaikan kemudian satu lagi Budesi mungkin kita juga mengurangi ini ya perfeksionis ya karena kalau dari tadi ada pekerjaan yang dilakukan kemudian kuliah juga anak juga semuanya kita pegang dan semuanya dalam kondisi yang perfect mungkin gak bisa maka ya itu tadi pada saat hasil yang serbisanya realistis hasil yang realistis yang saat itu yang lebih diutamakan mana maka ketika ini sudah maka besok lagi kita dinamis bisa di Budesi sampaikan mana yang lebih diutamakan jadi tetap orientasinya pada skala prioritas begitu Bu Muriani baik ya pertama skala prioritas kemudian kita jangka panjang yang memungkinkan yang mana dan lepas perfeksionisme ya baik selanjutnya masalah kayaknya ini bahwa masih ada Pak Pras ini mohon pandangan imunara sumber terkait kebiasaan yang saat ini menuju pada budaya saat bekerja tidak hanya fokus dalam satu hal akan tetapi juga nyambi dengan kegiatan lain contoh mengerjakan hal tertentu juga kegiatan lain seperti mengikuti kegiatan lain secara virtual bagaimana ini Bu ya oke Pak Pras ini bagaimana situasinya seperti ini saya yakin kalau misalkan kita dalam satu kegiatan multitasking gitu ya itu juga gak betul-betul semuanya bisa terlaksanakan dengan baik mesti tetap ada satu yang diprioritaskan disini ada laptop disini ada HP disini ada laptop lagi mesti akan ada satu yang diprioritaskan nah sehingga tetap kembali lagi kuncinya adalah pada skala prioritas mana yang menjadi hal yang utama pada saat itu dilakukan begitu Pak Pras baik ya berarti membuat prioritas kembali kemudian juga mindfulness itu ya Bu ya kembali hadir saat ini disini dan saat ini itu akan lebih membantu untuk fokus karena kalau gak dapatnya separuh-separuh semua ya oke ya baik kalau Bu Filia apakah memungkinkan apakah jadi untuk bertanya secara langsung Bu Filia jadi Bu Filia Prima oke Bu Filia Prima hai Bu Filia oke oke sepertinya sedang oke tidak memungkinkan untuk langsung gitu ya baik nanti Bu Filia bisa kontak lagi nih Ibu ini tadi kan kita banyak membahas mengenai yang milenial baby boomer gen E terutama pada milenial nah ini kalau sekarang pada yang generasi yang sudah baby boomer atau masuknya ke gen E itu yang sudah terlanjur kemarin tidak memperhatikan work life balance sehingga bisa jadi ada isu kesehatan yang muncul saat ini dan itu mengganggu juga mengganggu secara psikologis pada diri kita gitu ya membuat kita menjadi kurang nyaman ini bisa bagaimana ya Bu ya maksudnya terus kalau memang harus bagaimana untuk mengepayakan berdamai dengan apa yang memang ada ketika kemarin sudah terlewati ya berdamai dengan diri sendiri gitu ya Bu Desia sekarang kita lihat kondisi realitanya bagaimana realitanya seperti ini dengan kondisi realita seperti ini apa yang bisa kita lakukan dan tidak menyalahkan situasi marahi generasinya seperti ini jadi aku gak bisa seperti itu nah ya kan tapi kan kita lihat sekarang memang realitanya seperti itu dengan realita yang ada kita bisa melihat sisi positifnya apa dan kita bersyukur dengan kondisi seperti itu karena selama kita tidak bersyukur maka yang lain-lain itu akan selalu menjadi kendala melihat sesuatu yang ada itu tetap sebagai kendala orang lain itu akan lebih baik tapi tidak melihat kepada diri kita sendiri jadi kita tetap harus bersyukur dengan kondisi kita sendiri saat ini apapun kondisinya kita tetap harus bersyukur karena yaitu tadi ketika kita tidak bersyukur maka akan selalu menyalahkan keadaan menyalahkan dan itu akan semakin membuat sakit kita nah apa yang sudah terlewati yang kemarin tidak kita terapkan pun ya itu menjadi suatu pembelajaran bagi kita ya dan itu tidak ada yang sia-sia kalau nanti bisa kita terapkan selanjutnya masih memungkinkan untuk mengejar walaupun di usia yang bisa jadi sudah lebih lebih matang disini baik Bapak dan Ibu hadirin semua luar biasa sekali diskusi hari ini terima kasih untuk interaksinya dan tentunya Bu Ari yang sudah menyajikan materi yang luar biasa tadi saya sempat mengintip ini peserta kita hari ini mencapai 214 ya terima kasih sudah berpartisipasi disini dan sebelum kita akhiri Bapak dan Ibu boleh dong berkenan untuk membuka kameranya ya mari kita tunjukkan wajah yang lebih bahagia artinya memang ilmu ini membutuhkan waktu untuk dicernak untuk kemudian diterima gitu ya nah kita awali dulu dengan senyum karena tadi disampaikan oleh Buddha Tidik dan beberapa peserta ketika dengan senyum untuk menerapkan ilmu selanjutnya kita akan menjadi lebih muda yuk kita buka dulu kamera kita kita akan foto bersama yang akan dipandu oleh Mas Alam ini atau saya yang pandu oh ada Pak Prasena dan Pak Husni yang akan memandu juga boleh Bapak dan Ibu untuk dibuka dulu kameranya hai Mbak Dia hai Pak Aji sehat Pak Aji halo Pak Aji sehat selalu Bapak Pras kemudian Pak Yedno Bu Iwi sehat selalu Ibu Pak Usis oh Mas Dwi Rangga oke Mas Dwi Rangga Mbak Dian Rengganis yang saya kangeni terus ini hai oke Mbak Dewi Bu Bebiana rumah saya Bu Anna oke Bu Erna baik oke boleh kita ya boleh bergaya apapun yang menunjukkan semangat kita oke sip saya pakainya sarang yu deh oke Pak Usis sepakat gimana Pak Susio baik oke untuk PPT nanti boleh kita bagikan melalui panitia ya oke empat tiga dua gimana Pak Pak Sena sudah oke ya sudah slide berikutnya slide dua sudah Pak Sena kita ada enam selesai oke tiga oke slide tiga ya oke satu dua tiga oke slide empat oke aduh harus punya stok gaya banyak ini harusnya ya oke ya baik slide empat oh ada Mbak Melia Erbe ada Bu Nur Fadila Bu Eva Yuliani Bu Dila Sepiana Bufilia Mbak Dewi Sekar Ibu Intan ya oke oke terima kasih nah Bapak Ibu yang bahagia demikian sajian webinar yang menarik yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Ari MSI ya terima kasih kepada seluruh peserta webinar siang hari ini semoga materi yang disampaikan dapat kita terapkan ya pada diri kita lebih jauhnya juga bermanfaat bagi orang-orang sekitar kita ya Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia webinar untuk rangkaian diasnatalis ini tidak berhenti di hari ini besok pagi masih ada materi yang luar biasa yang dekat juga dengan keseharian kita yaitu mengapa ada perundungan di antara kita jam 9 pagi gitu ya bisa kita ikuti di tautan yang nanti akan dibagikan juga oleh Panetia ya dengan pemateri Bapak Dr. CHR Argo Widiarto MSI nah nanti juga akan dipandu oleh Ibu Eka Sari pastikan Bapak dan Ibu hadir untuk bergabung kembali via Zoom ataupun streaming YouTube jangan lupa untuk subscribe ya Bu ya subscribe YouTube dan follow Instagram Fakultas Ibu Pendidikan Universitas Dekeri Semarang siapa tahu nanti Bapak Ibu Panetia akan membagikan sesuatu gitu ya lewat YouTube maupun Instagramnya kemudian nanti setelah Pak Argo masih ada juga materi-materi yang lain yang tentunya juga bermanfaat bagi keseharian kita Bapak dan Ibu terima kasih untuk semua pihak yang telah mendukung jalannya acara webinar hari ini ada Bapak Prasena sebagai Ketua, Bapak Usmi, Pak Heri, Mas Alan, dan Mas Alam gitu ya ada dua-dua yang keren ini baik dan juga Bapak dan Ibu mohon maaf bila terdapat kekurangan selamat siang tetap semangat, jaga kesehatan kita kembali lagi nanti bertemu lagi di forum-forum yang lain oke hai Bu Nur Okta oke akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi ya terima kasih semuanya 1, 2, 3, 4 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati